Dua-duanya menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Sing Daoli mengangkat alisnya dan berkata, itu tidak mungkin. Periksa lagi. Kamu baru saja menyempurnakan begitu banyak kekuatan aturan. Seharusnya ada beberapa perubahan. Zichen memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya. Kali ini, dia bahkan tidak melepaskan tulang, darah, dan sum-sumnya. Akhirnya, Zichen merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya dan berkata, aku merasakan kekuatan khusus. Aku tidak tahu apakah itu kekuatan aturan. Aku mencoba beberapa kali, tetapi aku tidak bisa menggunakannya. Itu pasti kekuatan aturan, tetapi kau tidak dapat menggunakannya. Mungkinkah itu karena aturan dunia? Kau tidak dapat menggunakan kekuatan aturan tanpa menerobos ke Earth Prime? Sing Daoli hanya menebak. Zichen menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia juga tidak tahu. Dia berhasil memahami aturannya tetapi tidak berhasil. Dia bahkan mengungkap identitasnya sebagai seorang kultifator. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Ke kota berikutnya? Tanya Su Mengyao. Zichen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku sudah tinggal di kota ini selama 15 tahun. Aku sudah melihat terlalu banyak perkelahian dan aku agak bosan. Mengapa kau tidak ikut denganku ke Pegunungan? Pegunungan Zichen mengangguk, pegunungan ini memiliki pemandangan yang indah. Hanya sedikit orang yang akan mengganggu kita. Kali ini, kita akan hidup menyendiri. Su Mengyao tidak tampak senang. Sebaliknya, dia bertanya, tinggal menyendiri di Pegunungan. Kamu tidak akan berlatih dan memahami aturan. Zichen tersenyum dan berkata, di dunia manusia ada aturan. Pegunungan juga punya aturannya sendiri. Aturan ada di mana-mana. Mendengar ini, mata Sing Daoli berkilat aneh. Ia berkata, tidak hanya ada aturan di Pegunungan, ada juga aturan yang hebat. Kalian berdua bisa pergi ke dunia kalian sendiri. Hari ini, aku juga punya firasat. Aku akan jalan-jalan sendiri. Melihat Zichen benar-benar pergi ke Pegunungan, Su Mengyao menjadi bersemangat. Setelah bertahun-tahun pengalaman di dunia fana, Zichen terbiasa melihat rencana jahat. Begitu juga dirinya. Dibandingkan dengan para kultifator yang kuat, orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuatan lebih teliti daripada para kultifator. Dalam hal rencana jahat, mereka lebih kejam dan kejam daripada banyak kultifator. Setelah 15 tahun, Zichen sedikit lelah. Adapun Su Mengyao, yang merupakan alasan utama kegagalan Zichen dalam pelatihannya, dia secara alami bahkan lebih lelah. Dia memiliki penampilan yang baik, kekuatannya sendiri, dan perlindungan Zichen, jadi dia tidak akan terancam. Namun, mereka yang cantik tetapi tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka akan jatuh ke dunia fana. Dia telah melihat banyak situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sing Daoli, keduanya meninggalkan kota dan menuju pegunungan. Mereka berdua mendaki setiap gunung yang mereka lihat dan berhenti ketika melihat sungai. Mereka berjalan di antara gunung dan hutan, merasakan aura ketenangan yang unik. Dibandingkan dengan dunia luar, pertarungan di pegunungan dan hutan memang lebih sedikit, tetapi bukan berarti tidak ada pertarungan. Di kedalaman pegunungan dan hutan, yang dikenal sebagai tanah kematian, ada binatang buas aneh yang tinggal di sana. Pertarungan antara binatang buas aneh yang kuat sangat sering terjadi. Melihat pemandangan indah di pegunungan dan air terjun perak di kejauhan, Su Mengyao meringkuk dalam pelukan Zichen. Dia perlahan menutup matanya, membuka sedikit bibir merahnya, dan menghirupnya dengan lembut, membiarkan aroma segar bunga-bunga di antara langit dan bumi memasuki hidung dan mulutnya. Pemandangan indah di pegunungan dan gunung-gunung yang megah. Hati fana Zichen yang lelah dan gelisah, yang telah ditempa oleh dunia fana, perlahan-lahan dibersihkan dalam pemandangan dan suasana tenang pegunungan dan hutan. Zichen. Ya, saya sangat bahagia. Senang. Ya, bahagia, dan bahagia. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya kita bersama dalam waktu yang lama. Jadi, saya sangat bahagia, sangat bahagia. Saya juga sangat beruntung, beruntung telah bertemu dengan Anda saat itu. Kamu salah. Beruntung sekali aku bisa bertemu denganmu. Su Mengyao meringkuk dalam pelukan Zichen, dan Zichen menggendong Su Mengyao dalam pelukannya. Keduanya berbisik-bisik manis, disaksikan oleh gunung, sungai, dan bunga. Matahari terbenam di sebelah barat dan terbit di sebelah timur. Sinar matahari kemasan menembus ruang yang tak berujung dan menyinari mereka berdua di puncak gunung, menutupi mereka dengan lapisan mantel kemasan. Su Mengyao mendonga menatap Zichen, dan Zichen menundukan kepalanya menatap Su Mengyao. Jarak di antara keduanya langsung menyempit. Hati mereka sudah saling terhubung erat, dan bibir mereka juga saling bersentuhan. Ciuman ini tenang, alami dan damai. Tidak ada darah yang mendidih, hanya perasaan tulus yang ada di dalamnya. Tidak ada pembakaran tubuh, yang ada hanya tabrakan jiwa yang erat. Tak ada dahaga yang tak tertahankan, tak ada pula ketidaksabaran, yang ada hanya ketulusan, kerinduan, dan cinta murni. Untuk waktu yang lama, bibir mereka tidak terpisah. Keduanya memejamkan mata, merasakan satu sama lain dengan hati mereka, mencurahkan isi hati mereka, dan merasakan kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Pada saat ini, hati keduanya terhubung, terhubung. Untuk waktu yang lama, bibir mereka masih belum terpisah. Keduanya hanya memiliki satu sama lain di hati mereka, dan tidak ada yang lain. Ciuman ini seolah menunggu hingga akhir zaman, hingga laut mengering dan batu-batu runtuh. Setelah sekian lama, teriakan memekakan telinga terdengar dari hutan. Keduanya terkejut, dan bibir mereka terbuka. Jejak kemarahan segera muncul di wajah tenang Zichen. Siapa yang begitu buta? Su Mengyao tersenyum cerah, dan di antara bibir dan giginya, masih ada rasa Zichen. Ji Yao. Teriakan itu bahkan lebih memekakan telinga. Awan putih di kejauhan tampak terpengaruh oleh sesuatu, lalu mulai bergerak dan menghilang. Selain teriakan itu, terdengar juga suara auman binatang buas dari kejauhan. Cahaya berkelebat di langit, dan warna langit berubah. Dua binatang buas yang kuat sedang bertarung. Hutan tidak tenang, dan gunung yang dalam ini bahkan lebih tenang lagi. Zichen sangat tidak senang karena suasana yang indah itu terganggu. Ayo kita pergi dan melihat, kata Su Mengyao, suaranya lembut. Zichen menarik Su Mengyao dan terbang ke langit. Pertarungan itu terjadi 100 mil jauhnya. Ketika keduanya tiba, kedua binatang itu sudah terlibat dalam pertarungan sengit, dan energi yang kuat terus-menerus bergetar. Binatang jenis apa ini? Ada dua binatang aneh yang sedang bertarung. Yang satu adalah seekor banteng dengan tanduk di kepalanya, dan tubuhnya diselimuti api. Yang satu lagi adalah seekor burung besar, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru. Cahaya biru itu mengandung aura dingin. Melihat dua binatang aneh itu, wajah Zichen dipenuhi keraguan. Ada banyak jenis binatang buas di dunia ini, dan mutan ada di mana-mana. Zichen belum pernah melihat atau mendengar tentang dua binatang buas di depannya. Burung biru yang cantik sekali. Su Mengyao memandangi burung biru itu dan berseru. Burung biru itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan lebar sayapnya lebih dari 50 meter. Tubuhnya ditutupi bulu biru, dan di bawah pantulan sinar matahari, bulunya bersinar dengan cahaya biru. Burung itu sangat cantik. Jika kau suka, kau dapat menjadikannya sebagai tunggangan, kata Zichen. Su Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kita di sini untuk menikmati pemandangan dan mempelajari aturan hutan. Jangan ganggu mereka. Kedua binatang itu tidak menyadari kemunculan keduanya. Kedua binatang itu telah bertarung selama ratusan ronde. Burung biru menghembuskan energi dingin, dan energi itu muncul di udara seperti es. Banteng api menghembuskan api, dan api itu ganas, seperti kerusuhan ular api. Energi dingin merupakan penangkal alami terhadap energi api, dan kedua binatang itu memiliki level yang hampir sama. Di bawah penangkal seperti itu, banteng api secara bertahap ditekan. Banteng api tidak puas dengan energinya yang ditekan. Ia mengembuskan api dari lubang hidungnya, dan tubuhnya yang panjangnya 10 meter terangkat ke udara. Ia melangkah di udara, dan dimanapun kakinya mendarat, riak-riak akan muncul di udara seperti air. Energinya tidak sebanding dengan burung biru, dan banteng api siap menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang. Banteng api itu berubah menjadi bola api dan melesat menuju burung biru di udara. Kecepatannya sangat tinggi. Burung biru itu tidak mau kalah. Ia menjerit dan berubah menjadi cahaya biru, melesat menuju banteng api. Ledakan. Kedua cahaya itu bertabrakan, dan ruang pun hancur, lalu sebuah lubang hitam raksasa pun muncul. Tanduk banteng api dan cakar burung biru bertabrakan, lalu energi dahsyat meledak. Keduanya terdorong mundur, dan tidak ada pemenang yang jelas. Namun baru saja mereka menenangkan diri, kedua binatang itu menyerang maju lagi. Setelah itu, cakar dan tanduk saling beradu, menimbulkan suara yang tajam dan suara ledakan energi. Tubuh burung biru ini sangat kuat. Ia benar-benar dapat melawan banteng api secara langsung. Mata sumengyao dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen menganggup dan berkata, di antara semua binatang buas, dua binatang ini tidak buruk. Mereka seharusnya adalah binatang buas mutan. Jika kita membawa mereka kembali ke sekte tanpa batas, kita bisa. Ketika melihat ekspresi marah sumengyao, Zichen langsung terdiam. Secara naluriah, dia ingin membawa kedua binatang buas ini kembali ke sekte tanpa batas. Mata sumengyao tiba-tiba berbinar. Ia memuji, burung biru tidak hanya mampu melawan banteng api secara langsung, tetapi juga menang. Ini luar biasa. Seperti yang diharapkan, flembul perlahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Zichen juga sangat terkejut. Menurut akal sehat, kulit flembul kasar dan dagingnya tebal, jadi tubuh fisiknya seharusnya lebih kuat satu tingkat. Ledakan Saat mereka sedang berbicara, keduanya bertabrakan lagi. Tanduk banteng api itu patah, dan cakar burung biru itu membuat lubang di kepala banteng api itu. Banteng api itu menjerit dan jatuh ke tanah, meninggalkan jejak darah merah. Banteng api itu menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Tubuhnya ditutupi lapisan es kristal biru, yang disebabkan oleh energi dingin burung biru. Ia terluka parah, dan pada saat ini, ia mendesak api di tubuhnya untuk mengeluarkan energi dingin. Ledakan Api di tubuhnya bergetar puluhan kali, dan energi dingin berhasil dikeluarkan. Api yang tak berujung itu membubung lagi, lalu menyebar, dan seluruh hutan pun terbakar. Di tengah lautan api, banteng api itu bernapas dengan berat. Darah terus mengalir keluar dari kepalanya, dan matanya yang besar dipenuhi dengan rasa takut dan ngeri terhadap burung biru itu. Banteng bodoh, mari kita lihat apakah kau bisa melarikan diri kali ini. Di langit, burung biru itu berkata dengan dingin. Cahaya biru di sekitar tubuhnya bersinar lebih terang, dan auranya tiba-tiba meningkat. Kemudian, ia bergegas menuju banteng api di bawah. Ia benci api dan tidak mau mendekat, tetapi hari ini, ia telah melukai banteng bodoh ini dengan serius, dan ia ingin membunuhnya. Burung biru itu melesat turun. Melihat cakar dingin itu, ketakutan banteng api itu pun bertambah. Ia menjadi mudah tersinggung dan ingin lari, tetapi ia tampaknya tahu bahwa ia tidak punya harapan. Ia hanya bisa sedikit menekup tubuhnya, dan api di tubuhnya membentuk lapisan pertahanan, bersiap untuk serangan balik. Burung biru itu sangat bangga karena dapat menakuti banteng api sampai sejauh itu. Ia menangis lagi. 1152. Ada yang salah dengan banteng api. Apa yang salah dengan itu? Pemenangnya akan segera ditentukan, Sumengyao tidak mengerti apa maksud Zichen. Zichen melihat ke depan dan menjelaskan dengan suara pelan, keduanya adalah binatang buas varian. Saat mereka bertarung sebelumnya, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Burung biru hanya sedikit lebih kuat dari banteng api dan telah melukainya. Namun, itu tidak berarti ia dapat membunuhnya. Sumengyao berkata, maksudmu banteng api masih punya cara untuk melawan. Meskipun tidak punya cara untuk melawan, ia harus punya cara untuk melakukan serangan balik sebelum mati. Tapi lihatlah sekarang, ia takut. Itu tidak benar. Seakan-akan burung biru dapat membunuhnya dengan serangan berikutnya. Jadi, kurasa ia sedang bermain trik. Trik, bagaimana mungkin? Dia sudah terluka. Blue Bird bisa membunuhnya dengan satu serangan. Sebelum Sumengyao bisa menyelesaikannya, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Ketakutan di mata banteng api itu tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Energi api yang membentuk penghalang pertahanan di sekeliling tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Setelah itu, aura yang bahkan lebih kuat melonjak dari tubuhnya. Melenguh. Banteng api itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang dalam. Energi misterius menyebar dari banteng api ke sekeliling lautan api. Pohon-pohon yang terbakar di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar, dan kobaran api yang mengamuk menjadi semakin ganas. Seolah-olah roh pohon telah terbakar sampai mati, dan teriakan terdengar dari dalam lautan api. Dari lautan api, bola-bola energi api tiba-tiba melayang ke atas. Setelah muncul, bola-bola itu melayang ke langit. Dalam sekejap, ribuan api muncul di langit. Seolah-olah ribuan api hantu melayang di langit. Burung biru melihat ini dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Ia hanya bisa menjerit lagi dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin untuk melancarkan serangan hidup dan mati. Kuku depan banteng api tiba-tiba menghentak tanah. Meminjam getaran yang kuat, seperti bola meriam yang menyala, melesat ke arah burung biru. Pada saat yang sama, ribuan api juga melesat ke arah burung biru. Ledakan, ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, ribuan api meledak. Ribuan ledakan terdengar, dan seluruh dunia bergetar. Api yang tak terbatas menyelimuti bluebird, dan teriakan memilukan keluar dari mulut bluebird. Banteng ini tidak bodoh. Ia tahu cara menggunakan generasi saling lima elemen untuk membunuh musuh. Melihat pemandangan ini, Zichen berulang kali berseru. Hasil di depan matanya bisa dikatakan jauh melampaui harapannya. Flaming Bull telah memperhitungkan bluebird. Setelah serangan yang kuat itu, ia jatuh ke tanah. Meskipun masih berdiri setelah mendarat, ia sangat lemah. Jelas, ia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan itu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan gugup dengan mata dingin. Itulah serangan abis-habisannya. Jika ia tidak bisa membunuh burung biru itu, ia akan mati selanjutnya. Inilah momen hidup dan mati. Energi api yang mengamuk berangsur-angsur menghilang, dan burung biru itu berubah menjadi burung hitam, jatuh ke tanah. Banteng api menyerang dan burung biru mati. Flaming Bull menghela nafas berat. Ia akhirnya berhasil membunuh lawannya. Matanya dipenuhi kebanggaan dan kegembiraan saat ia perlahan berjalan menuju mayat bluebird. Zichen dan Su mengyawo menatap banteng api yang menang dan mendesah dalam hati. Banteng api hendak mencapai burung biru, tetapi sesuatu terjadi lagi. Cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari tanah, mengguncang tanah dalam jumlah besar. Cahaya putih itu langsung menuju kepala banteng api. Banteng api itu sangat lemah. Selain itu, ia telah menang, jadi ia kehilangan kewaspadaannya. Ia tidak menyangka akan ada serangan mendadak saat ini. Sebelum bisa bereaksi, kepalanya terkena tembakan. Peng! Kepala banteng api itu langsung hancur oleh cahaya putih itu. Cahaya putih itu berubah menjadi sebuah benda di udara. Itu adalah seekor rubah putih kecil, panjangnya hanya satu meter. Zichen dan Su mengyau menatap rubah putih kecil itu dengan heran. Keduanya sama sekali tidak menyadari keberadaan rubah putih kecil itu. Bahkan dunia binatang aneh penuh dengan bahaya. Kita harus berhati-hati di mana-mana. Zichen mendesah. Pemandangan di depannya adalah pemandangan yang umum di antara manusia. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakangnya. Setelah satu serangan, rubah putih kecil itu menjadi sangat lemah. Jelas bahwa kekuatan sejatinya lebih lemah daripada banteng api dan burung biru, tetapi ia adalah pemenang akhirnya. Keduanya tidak menyadari kehadiran rubah putih kecil itu sebelumnya, tetapi rubah putih kecil itu mengenalinya dan Su mengyau. Ia menatap mereka berdua dengan waspada. Pada saat yang sama, kelelahan di matanya tersembunyi dengan baik, berubah menjadi hawa dingin. Keduanya menatap rubah putih kecil itu dengan tenang. Seolah merasa bahwa manusia tidak ingin ikut campur dalam urusan ini, rubah putih kecil itu menukik turun dan menyerbu ke arah bangkai banteng api secepat kilat. Tiba-tiba, tubuh rubah putih kecil itu berhenti di udara. Matanya menatap ke arah cakrawala, seolah-olah merasakan sesuatu. Di mata kecilnya, ada keterkejutan, keterkejutan, kepanikan, dan ketakutan. Ia berbalik untuk melihat Zichen dan Su mengyau lagi. Berbagai emosi di matanya berubah menjadi ejekan dingin pada akhirnya. Segera setelah itu, ia meninggalkan dua mayat di tanah dan berubah menjadi cahaya putih lagi, mengebor ke dalam tanah. Namun sebelum sosoknya menghilang, Zichen melihat rasa sakit dan jengkel di matanya. Tepat saat rubah putih kecil itu menghilang, aura kekerasan datang dari cakrawala. Siapa yang membunuh anakku? Di tengah aura kekerasan itu, terdengar teriakan keras, penuh hasrat membunuh. Wajah Zichen dan Su mengyau menunjukkan sedikit keheranan. Sebuah api besar muncul di cakrawala, dan seorang pria berdiri di tengahnya. Dia adalah seorang pria setinggi tiga meter, mengenakan jubah yang menyala-nyala. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya dan hidung sapi. Mulutnya sangat besar, dan gigi depannya yang besar terlihat di luar. Ini adalah seorang pria, tetapi dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti seekor sapi. Dia adalah orang paling jelek yang pernah mereka berdua lihat. Zichen menggunakan mata yin yangnya dan segera melihat tubuh pria itu. Itu benar-benar seekor sapi, dan itu adalah banteng api dari sebelumnya. Memikirkan apa yang dikatakan lelaki itu, Zichen menduga bahwa dia adalah ayah banteng api. Benar saja, saat lelaki itu datang, dia melihat bangkai sapi kecil di tanah, dan emosinya langsung bergejolak. Tatapan matanya bagai kilat dingin, jatuh pada mereka berdua, dan dia bertanya langsung, apakah kamu membunuh anakku? Suara banteng tua itu seperti guntur, menggetarkan telinga mereka. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Su Mengyao menjelaskan, sapi kecil itu membunuh burung biru terlebih dahulu. Siapa yang tahu bahwa seekor rubah kecil akan tiba-tiba menyerbu keluar, dan akan menyerang secara diam-diam serta membunuh sapi kecil itu. Kamu mengatakannya dengan mata kepalamu sendiri. Suara banteng tua itu menggetarkan langit, dan aura pembunuh yang ganas melonjak di sekelilingnya. Dia menatap mereka berdua dengan dingin. Su Mengyao tidak berbicara, dan Zichen berkata dengan tenang, ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau melihat anakku dibunuh dengan mata kepalamu sendiri, tapi kau tidak membantu. Sialan, saat kata-kata penuh niat membunuh itu terucap, aura di sekitar banteng tua itu menjadi ganas. Ia berubah menjadi lautan api dan menyerbu ke arah mereka berdua, ingin membunuh mereka. Zichen sudah menduga bahwa banteng tua itu akan membunuhnya. Dia mendengus dan bergegas maju dengan cepat. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju banteng tua itu. Banteng tua dan Zichen sama-sama meninju, dan kedua tinju itu bertabrakan di udara. Cahaya kemasan dan api beriak, dan energi penghancur menyebar ke segala arah. Tubuh Zichen sedikit bergetar di udara, sementara banteng tua itu mundur delapan langkah. Terlihat jelas keterkejutan di wajahnya, dan dia menatap Zichen lagi. Zichen berkata dengan dingin, jika kamu pergi dengan cepat, kamu masih bisa menemukan pembunuhnya. Sebelum aku membunuh pembunuhnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Banteng tua itu berteriak, dan aura di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan aturan muncul di antara langit dan bumi. Zichen mencibir, tidak heran kau begitu percaya diri. Jadi kau berada di alam asal bumi. Ini bagus. Longhuku sedang tertidur lelap, dan sekarang aku hanya punya satu orang yang kurang untuk menarik kereta. Kau sangat cocok. Pergilah ke neraka. Banteng tua itu berubah menjadi manusia dan menghembuskan dua bola api dari hidungnya. Kekuatan aturan di sekelilingnya berkumpul menuju tinjunya. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan mengerahkan kekuatan aturan untuk menyerbu ke arah Zichen. Menurutnya, seharusnya mudah bagi seorang kultifator alam asal bumi untuk membunuh seorang kultifator alam asal manusia. Selain itu, dia berasal dari keluarga bangsawan dan jelas merupakan seorang kultifator alam asal bumi biasa. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk membunuh seorang kultifator alam asal manusia di depannya. Namun kenyataannya, saat keduanya beradu, si banteng tua merasa serangan lawan tidak lebih lemah daripada serangannya. Ledakan. Cahaya kemasan yang tak terbatas bersinar. Zichen meninju lagi, dan kekuatan dahsyat meledak. Dua kekuatan dahsyat itu mulai bertabrakan, dan kekosongan itu hancur. Dalam guncangan energi itu, kekuatan aturan di permukaan tinju banteng tua itu hancur. Kekuatan tinju Zichen yang dahsyat segera menghancurkan serangan banteng tua itu. Kali ini, Zichen mundur selangkah di udara, dan banteng tua itu mundur tiga langkah. Tidak buruk, sangat cocok untuk latihan. Tepat saat sapi tua itu terkejut dengan kekuatan pihak lain, ia mendengar kata-kata itu. Seketika, ia terkejut dan marah. Kemudian, sebelum ia sempat mengaum dan melampiaskan amarah di hatinya, ia melihat sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggung manusia di depannya. Petir menyambar sayapnya. Jelas itu bukan benda biasa. Dengan sekali goyang, sayapnya menghilang. Si banteng tua merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengerahkan kekuatan aturan dan menyerang ke depan. Itu masih merupakan tabrakan langsung. Tinju melawan tinju, tetapi banteng tua itu tetap yang terdorong mundur. Lagi, Zichen tertawa dan bergegas menuju banteng tua itu. Dia menempel erat pada banteng tua itu dan mulai melakukan teknik pertarungan jarak dekat. Cahaya keemasan di langit menjadi lebih terang. Cahaya kepalan tangan dan cahaya jari muncul satu demi satu. Cahaya itu sangat terang. Ketika Zichen melancarkan serangan habis-habisan, banteng tua itu mulai bertahan. Karena serangan Zichen terlalu cepat, terlalu padat, dan terlalu kejam, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Karena itu, ia hanya bisa memilih bertahan dan mencari peluang melakukan serangan balik. Akan tetapi, begitu dia bertahan, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Karena serangan Zichen semakin halus, aura banteng tua itu juga meningkat. Ketika esensi, energi, dan jiwanya mencapai puncak dan menyentuh penghalang, itu akan menjadi akhir pertempuran. Dentuman, dentuman, di langit, getaran terus terdengar. Si banteng tua yang bertahan merasa serangan manusia semakin kuat. Ia tidak tahan lagi dan mulai mundur. Dengan mundurnya dia, energinya terkuras lagi. Dia mundur lagi dan lagi. Hah! Cahaya jari Zichen menembus aturan banteng tua itu dan menusuk tubuh banteng tua itu. Banteng tua itu terpaksa mundur. Ledakan. Zichen melanggar peraturan dengan pukulannya dan mengenai dada banteng tua itu, sehingga beberapa tulang rusuknya patah. Dong! Tinju itu menghantam seperti palu berat. Tinju itu melanggar aturan dan mengenai kepala banteng tua itu, membuatnya pusing. Zichen semakin merasa nyaman, tetapi banteng tua itu semakin sedih. Dia perlahan-lahan merasa terkejut. 1153. Sapi tua itu terlempar dan menyemburkan darah yang membara. Ia terluka dalam bentrokan dengan Zichen, tetapi ia tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan, kegembiraan, dan kegembiraan. Seolah-olah ia telah memperoleh keuntungan besar. Di dalam hati si lembut tua, dia memang telah memperoleh keuntungan besar, dan keuntungan yang amat besar itu. Itu karena dia tidak lagi terjebak oleh serangan aneh manusia. Dia tidak lagi bertahan secara pasif. Ia mundur berkali-kali, memperlebar jarak antara kedua belah pihak. Ia bersiap untuk melancarkan serangan balik, serangan balik yang ia yakini paling dahsyat. Mendengar tawa bangga si lembut tua, wajah Zichen dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan. Dia bertanya-tanya apakah orang ini seorang masokis. Bagaimana dia bisa begitu bahagia setelah dipukuli dengan sangat menyedihkan. Manusia, pergilah ke neraka. Tak lama kemudian, Zichen mengerti mengapa lembut tua itu begitu sombong. Api di tubuh lembut tua itu mulai berkobar hebat. Kemudian, dengan goyangan tubuhnya, ia berubah dari manusia menjadi binatang buas dan menampakkan wujud aslinya. Sapi tua itu, yang telah menampakkan wujud aslinya, sebesar puncak gunung. Tanduknya setajam pedang, dan permukaan tubuhnya sepenuhnya diselimuti api. Gelombang demi gelombang aura tirani menyebar dari tubuhnya. Kekuatan yang menyelimuti tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Inilah sumber utama kebanggaan dan keyakinan si lembut tua dalam mengalahkan musuh. Setelah itu, seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Dia menginjak kekosongan dan menyerang Zichen. Kontes kekuatan Melihat lembut tua itu berlari ke depan, Zichen tidak bisa menahan senyum tipis. Dia teringat kembali beberapa tahun yang lalu ketika dia berlatih di jalan kuno. Dia juga pernah bertanding dengan seekor klakson. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dia tidak tahu bagaimana keadaan lembut itu, tetapi dia, Zichen, telah memulai jalan untuk mengikuti aturan. Sapi tua itu menerjang maju. Tubuhnya yang besar membuat orang-orang merasakan tekanan dan sesak nafas. Tubuh Zichen mulai memancarkan cahaya kemasan saat kekuatan dahsyat merembes keluar dari tubuhnya. Kali ini, dia tidak mengepalkan tinjunya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih kedua tanduk itu saat lembut tua itu menyerbu ke depan. Ledakan. Suara dahsyat terdengar dari langit. Tubuh sapi tua yang sedang menyerang itu menabrak tubuh Zichen. Api dan cahaya kemasan berkelap-kelip, dan Zichen mundur lebih dari 10 langkah di udara. Selama waktu ini, energi emas dan api saling bertabrakan terus-menerus. Setelah mundur 18 langkah, Zichen akhirnya menetralkan kekuatan benturan Old Bull. Tubuhnya berhenti di udara. Pada saat yang sama, ia menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram tanduk Old Bull dengan erat, tidak membiarkannya lepas. Gulat dimulai. Melihat kedua belah pihak yang bergulat di udara, Su Mengyau menemukan masalah kecil. Masalah itu terkait dengan asal-usul Xiao Niu. Dia menemukan bahwa Xiao Niu hanya memiliki satu tanduk, dan tanduknya tunggal di tengah. Namun, banteng tua ini memiliki dua tanduk. Melihat bahwa kekuatan yang sangat ia yakini itu dengan mudah dinetralkan oleh manusia itu setelah mundur 18 langkah, mata sapi tua itu, yang sudah terbuka lebar, semakin melebar. Ada ketidakpercayaan di matanya, dan pada saat yang sama, ia meraung tak percaya, ini tidak mungkin. Keempat kata ini bagaikan guntur yang tiba-tiba, mengeluarkan suara ledakan. Ia membawa fluktuasi energi yang besar, dan pada saat yang sama, ia juga membawa bau busuk yang pekat saat ia melesat ke arah Zichen yang berada di dekatnya. Zichen merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Cahaya kemasan di permukaan tubuhnya membentuk perisai pertahanan yang kuat, menghalangi bau busuk di luar. Gulat resmi dimulai. Zichen mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya. Cahaya kemasan menyala di tangannya, dan tenaga dahsyat di tubuhnya menyatu ke lengannya. Tiba-tiba dia melangkah maju tiga langkah. Di bawah dorongan tenaga dahsyat itu, Old Bull mundur tiga langkah kecil di udara. Setiap kali melangkah, akan terjadi ledakan di langit, dan sebuah lubang hitam akan muncul di bawah kaki Old Bull. Setelah tiga langkah, tenaga Zichen dinetralkan. Melenguh. Dipaksa mundur oleh manusia, si banteng tua sangat marah. Ia meraung marah, menundukkan kepala, dan sedikit melengkungkan punggungnya. Api di sekujur tubuhnya mulai membumbung, dan kekuatan di tubuhnya membentuk aliran deras yang menyatu ke arah dua tanduk di kepalanya. Dengan sangat cepat, kedua tanduk itu berubah menjadi merah seperti besi panas membara. Ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Saat si banteng tua mengerahkan tenaga dengan kepalanya, dia mengangkat kepalanya yang tertunduk, dan tanduknya tiba-tiba terangkat. Sebuah kekuatan dahsyat langsung meletus, dan dia ingin melemparkan Zichen. Tubuh Zichen langsung tergantung terbalik. Kedua kakinya menginjak kekosongan, dan kekosongan itu tampak seperti tanah. Di bawah hentakan kaki Zichen, riak-riak muncul satu demi satu. Segera setelah itu, kekuatan tolak muncul, dan dia menggunakan kekuatan ini untuk menekan tanduk old bull lagi. Zichen maju, dan si banteng tua mundur. Di sisi lain, si banteng tua maju, dan Zichen mulai mundur. Keduanya saling adu kekuatan seperti itu, saling beradu kekuatan murni. Sebagai raja hutan ini, si banteng tua telah bertarung dengan banyak orang yang selevel dengannya. Begitu tubuh aslinya muncul, dia hampir bisa mengalahkan lawannya. Namun, hari ini, setelah tubuh aslinya muncul, bukan saja dia tidak sepenuhnya mengalahkan manusia yuan-yuan di depannya, tetapi kekuatan lawannya juga setara dengannya. Belum lagi mengalahkannya sepenuhnya, mereka saat ini setara, dan old bull bahkan tidak bisa menekannya. Si banteng tua tidak mau menyerah. Ia meraung marah, tetapi dalam hatinya, ia sangat terkejut dengan kekuatan manusia itu. Selanjutnya, saat mereka terus bergulat, kekuatannya juga meningkat. Namun, itu tetap tidak berguna. Sapi tua itu menyadari bahwa saat kekuatannya meningkat, kekuatan manusia di seberangnya juga meningkat. Mereka masih setara satu sama lain. Samar-samar, sapi tua itu bahkan merasa bahwa dia akan ditekan. Akhirnya, si banteng tua merasa bahwa kekuatannya telah mencapai puncak. Ia merasa sangat kuat, dan ia yakin bahwa serangan berikutnya akan mampu melepaskan diri dari cengkeraman manusia itu. Kemudian, ia akan menusuk jantung manusia itu dengan tanduknya dan mengangkatnya. Perasaan kekuatan yang meledak-ledak itu membuat si banteng tua sangat percaya diri. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa merupakan suatu kehormatan bagi manusia untuk mati di bawah serangan terkuatnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengerahkan kekuatannya, dia merasa tubuhnya tiba-tiba tidak terkendali. Kekuatan dahsyat yang sama sekali tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari lengan manusia itu. Di bawah kekuatan ini, tubuh Old Bull yang sudah berada di udara perlahan bangkit kembali. Dalam sekejap, si banteng tua kehilangan pusat gravitasinya. Keempat kukunya menendang-nendang udara dengan liar, dan ruang itu terus hancur. Seluruh tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Esensi, Qi, dan jiwanya naik ke puncak, dan dia merasakan lokasi penghalang. Karena itu, dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk mengguncang Old Ox, lalu mengangkat Old Ox tinggi-tinggi, dan melemparkannya ke bahunya. Ledakan. Tubuh Old Bull akhirnya lepas dari kendali Zichen dan terbang menuju gunung di kejauhan. Dengan ledakan keras, gunung itu langsung runtuh. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, dan Old Bull terkubur. Zichen berada di udara, menatap ke bawah dengan acuh tak acuh. Di sana, si banteng tua meraung. Gunung di bawahnya meledak, dan asap serta debu terbakar oleh api. Si banteng tua bergegas keluar dari sana dan bergegas menuju Zichen. Zichen, yang berada di udara, mengepakan sayap gunturnya dan bergegas menuju Old Bull. Keduanya bertemu di udara, Zichen mencengkeram tanduk Old Bull lagi dan menggunakan kekuatan puncaknya untuk menghentikan tubuh Old Bull dengan paksa. Kemudian, dia memutar tubuh Old Bull setengah lingkaran dan melemparkan Old Bull keluar lagi. Ledakan. Tubuh si banteng tua menghantam gunung lagi. Kekuatan Zichen menjadi sangat kuat saat ini. Menghadapi Old Bull, yang sedang berada di puncaknya, dia masih mampu menekannya. Setiap kali Old Bull menyerbu, dia akan terlempar oleh Zichen. Pemandangannya sama seperti sebelumnya. Si banteng tua ditekan. Tubuhnya bersentuhan erat dengan tanah berulang kali. Beberapa puncak gunung runtuh, dan banyak lubang dalam muncul di tanah. Raungan kemarahan si banteng tua berubah menjadi jeritan karena luka-luka di sekujur tubuhnya semakin bertambah. Kengganan dan kemarahan di matanya berangsur-angsur digantikan oleh ketakutan dan keraguan. Ketika rasa takutnya mencapai batas, dia tidak lagi ragu-ragu dan tidak lagi takut. Kemarahan muncul di matanya lagi. Kali ini, dia benar-benar marah dan menjadi benar-benar gila. Api benar-benar mulai meletus dari matanya yang besar. Si banteng tua jarang sekali marah. Saat bertarung dengan orang lain, aku tidak pernah menggunakan kekuatan penuhku. Namun hari ini, kau, manusia, telah membuatku benar-benar marah. Jadi, kau harus mati. Si banteng tua meraung lagi. Dua tanduk di dahinya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi dua bilah pedang yang menyala di udara. Tanduknya terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi bilah-bilah pedang. Merasakan aura yang menyesakan yang berasal dari dua bilah pedang yang menyala-nyala itu, ekspresi Zichen berubah. Dia berseru pelan, senjata bumi, senjata roh bumi. Manusia, setidaknya kau berpengetahuan. Si banteng tua berhasil menembusnya dan tanduk mengalami kesengsaraan petir dan berhasil berubah menjadi senjata bumi. Namun setelah mendapatkannya, si banteng tua tidak pernah menggunakannya, bahkan terhadap binatang bermutasi lainnya. Aku tidak menyangka bahwa pertama kali aku menggunakannya akan membunuhmu, manusia alam yuan manusia. Jadi, kau seharusnya senang bahwa kau bisa mati karena sesak napas senjata bumi. Zichen menghela napas. Binatang buas yang bermutasi memang diberkati oleh surga. Meskipun kesengsaraan petir itu mengerikan, selama kamu berhasil menerobosnya, kamu akan memiliki sesuatu yang dapat berubah menjadi senjata bumi. Tanduk banteng tua yang berubah menjadi senjata tanah berada di luar dugaan Zichen. Dia, yang sebelumnya berekspresi santai, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. Mati. Pedang-pedang yang menyala itu beradu di udara, meledak dengan suara nyaring saat menebas ke arah Zichen. Kemanapun bila-bila itu lewat, ruang akan hancur. Dua jejak api akan tertinggal di celah spasial. Swash! Zichen mengepakkan sayap petirnya dan menghindari serangan pedang itu dengan kecepatan luar biasa. Kedua bila pedang itu berputar di angkasa jauh dan kembali, menyerang Zichen dengan kecepatan kilat. Merasakan niat membunuh yang kuat dan aura mengerikan dari bila pedang itu, Zichen menghindar lagi dengan kecepatan ekstrimnya. Di dunia ini, jika seseorang ingin menghindari senjata bumi, mereka hanya bisa menggunakan kecepatan ekstrim. Swash! 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 Dalam sekejap mata, langit dipenuhi lubang. Garis-garis api bersilangan di udara seperti jaring besar. Zichen seperti burung kecil yang terperangkap dalam jaring besar, mengepakkan sayap petirnya dalam upaya untuk melarikan diri. Haha! Manusia! Bukankah kau kuat? Kenapa kau menghindar? Melihat manusia itu terus menghindar, si banteng tua tertawa puas. Tawanya penuh dengan ejekan dan olok-olokan. Zichen menatap dingin ke arah si banteng tua dan terus menghindar. Ekspresinya bahkan lebih serius. Senjata bumi sangat kuat. Serangan mereka bahkan mengandung kekuatan aturan. Bentuknya yang sempurna tidak dapat menahannya sama sekali. Ini adalah efek dari senjata spiritual bumi. Senjata itu dapat sepenuhnya menentukan hasil pertempuran. Jika Zichen memiliki senjata spiritual bumi sekarang, bahkan jika itu adalah senjata bumi paling biasa tanpa jiwa, dia yakin bahwa dia dapat menekan si banteng tua yang buas ini. 1154 Setelah beberapa kali pertukaran, Zichen tidak hanya tidak melukai banteng tua itu, dia juga berada dalam situasi yang sangat sulit dan hampir terluka oleh senjata spiritual bumi. Haha, manusia, kalau kau punya kemampuan, jangan menghindar. Saya lihat kekuatanmu tidak buruk dan kamu seharusnya terkenal di antara manusia. Jika kamu terus menghindar hari ini, bukankah itu akan merusak ketenaran kecilmu? Banteng tua itu sangat jauh dan terus-menerus diejek. Mengenai ejekan banteng tua itu, Zichen memilih untuk tetap diam. Bukannya dia tidak ingin mengejek banteng tua itu, tetapi dia merasa bahwa hal itu akan merusak reputasinya. Sejak awal, dia tidak menaruh perhatian pada banteng tua itu. Tidak peduli seberapa fasihnya dia, orang yang lemah dapat dengan mudah membuat marah orang yang kuat. Di masa lalu, Zichen suka menggunakan kata-kata untuk mengejek orang lain. Dia bahkan akan membawa bangku dan mengarahkannya ke hidung orang lain dan memarahi mereka selama setengah hari. Namun, premisnya adalah bahwa dia adalah pihak yang lebih lemah. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, dia akan merasa lebih baik jika dia bisa membuat lawan jijik. Namun sekarang, dia tidak menaruh perhatian pada banteng tua itu dan berpikir bahwa dia lebih kuat dari banteng tua itu. Jika dia bertarung dengan banteng tua itu, dia tentu akan merasa bahwa itu akan melemahkan statusnya sendiri. Oleh karena itu, dia tetap diam dan tidak marah pada banteng tua itu. Ini juga menunjukkan bahwa dia memiliki pengendalian diri. Tentu saja, ada juga banteng tua yang terlalu tidak tahu malu. Dia adalah seorang seniman bela diri alam asal bumi, namun dia malah memandang rendah seorang seniman bela diri alam asal manusia yang menghindar dan tidak berani bertarung dengannya. Zichen terkadang sangat tidak tahu malu, tetapi itu terjadi ketika ia berhadapan dengan orang-orang kuat dan itu menguntungkan baginya. Namun sekarang, bersikap tidak tahu malu hanya akan menurunkan statusnya. Lupakan saja, dia sangat kuat dan memiliki senjata spiritual bumi. Ayo pergi. Akhirnya, melihat Zichen yang terus-menerus menghindar, Sumengyao membuka mulutnya. Ya, ya, manusia. Itu istri kecilmu, kan? Dia meninggalkanmu sedikit wajah dan membiarkanmu pergi. Kau bisa mencoba untuk tersesat sekarang. Si banteng tua menyeringai, tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berteriak. Tidak, kamu tidak boleh tersesat. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam anakku. Zichen akhirnya marah, tetapi itu bukan karena banteng tua itu, tetapi karena Sumengyao. Jelas, dalam hati Sumengyao, Zichen saat ini tidak dapat melakukannya. Tetapi bagaimana mungkin seorang pria tidak melakukannya di depan seorang wanita? Dasar bodoh. Hari ini, aku, Zichen, akan menjadikanmu tungganganku. Bukankah ini hanya pertarungan? Ayolah. Zichen yang marah akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan kilatan cahaya, sebuah senjata muncul di tangannya. Itu adalah tombak api yang berasal dari penjaga tanah pemakaman suci. Dia mencengkeram tombaknya rat-rat dan mengayunkannya ke arah bilah pedang yang datang. Ledakan. Zichen dengan tepat menghantam bilah tajam itu dengan tombaknya. Sebuah ledakan terdengar di langit, dan energinya bergetar hebat. Kedua bilah pedang itu mendarat di tombak itu satu demi satu, dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan retakan muncul di tombak itu. Kemudian, tombak itu meledak. Dengan satu serangan, senjata roh hancur. Haha, manusia, jadi ini yang kau andalkan. Kau menggunakan prajurit tingkat fana untuk menghalangi prajurit duniawi. Kau benar-benar bodoh. Si sapi tua tertawa mengejek. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Cahaya lain menyala di tangannya dan senjata spiritual lainnya muncul. Ledakan. Setelah tabrakan, senjata roh itu hancur lagi. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Aku tidak tahu berapa banyak benda ini yang kau miliki. Aku akan menghancurkannya satu per satu sebelum membunuhmu. Benar saja, seperti yang dikatakan Old Ox, Zichen mengeluarkan senjata roh satu per satu, lalu meledak satu per satu. Melihat Zichen yang seperti anak kecil yang sedang mengamuk, Su mengyau menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Akhirnya, Zichen mengeluarkan semua senjata roh di tangannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kapak api hitam. Dentang. Dentang. Bila-bila kapak itu mengenai kapak itu dua kali, tetapi tidak ada suara ledakan. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara dentang. Prajurit bumi tidak menghancurkan kapaknya. Si kerbau tua tercengang. Mata Zichen berbinar. Ini tidak mungkin. Melihat kapak hitam yang tidak rusak itu, mata Old Ox menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia kemudian berkata dengan keras, Ini kebetulan. Sambil berkata demikian, dia mengendalikan dua bila pedang yang menyala untuk menebas lagi. Dentang. Mata Zichen berbinar. Dia mengayunkan kapaknya dan menebas ke depan. Dengan kilatan cahaya, kapak itu bertabrakan dengan bilahnya. Terdengar suara berdenting, dan kekuatannya sekali lagi dahsyat. Zichen terdorong mundur tiga langkah. Kapak itu tidak rusak. Melihat kapak itu, mata Zichen berbinar. Dia berkata, Benar sekali. Asal usul prajurit kuno ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Ketangguhannya sebanding dengan prajurit bumi. Mengetahui hal ini, Zichen senang tetapi juga sedikit patah hati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengeluarkan prajurit kuno dan tidak akan menyanyiakan begitu banyak senjata roh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang prajurit bumi tidak bisa menghancurkan prajurit setingkat manusia. Mata Old Ox dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah itu, Old Ox melancarkan beberapa serangan lagi. Suara dentang semakin keras, tetapi tetap tidak ada efeknya. Sekarang giliranku. Zichen menatap Old Ox. Tatapannya menjadi sangat dingin. Pada saat berikutnya, Old Ox melihat kapak di tangan manusia itu menghilang. Saat dia kebingungan, dia melihat senjata hitam muncul di tangan manusia itu. Itu adalah Heavenly Halber. Seperti kapak itu, ada pola api hitam di atasnya. Jelas, kualitasnya sama. Zichen menggenggam tombak langit itu erat-erat dan melesat menuju Old Ox. Siu, Siu. Dua bilah pedang yang menyala melesat ke arah Zichen. Kekuatan Zichen meningkat ke puncaknya. Saat dia menyentuh penghalang, dia mengayunkan tombaknya dan menghancurkannya. Pukulan itu sangat kuat. Bilah-bilahnya mulai bergetar. Setelah itu, kekuatan dahsyat itu membuat bilah-bilahnya berterbangan. Setelah melontarkan bilah pedangnya, Zichen memperlihatkan kecepatan ekstremnya dan menyerbu ke arah Old Ox. Bagaimana ini mungkin? Mata Old Ox dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mulai menghindar. Pada saat yang sama, dia menggunakan pikirannya untuk memerintah prajurit bumi. Namun, itu sia-sia. Karena prajurit kuno dapat menahan prajurit bumi, Old Ox tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Zichen memegang tombak di satu tangan dan sepasang sarung tangan muncul di tangan lainnya. Dia dengan mudah menyerang dengan dua serangan. Setelah mengirim prajurit bumi itu terbang lagi, dia melesat ke sisi Old Ox. Satu tangan berubah menjadi dua. Zichen mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak langit dan menghantamkannya ke arah sapi tua. Ledakan. Dengan suara keras, pertahanan Old Ox hancur. Tubuhnya seperti karung pasir saat ia terlempar. Kali ini, Zichen memutuskan untuk tidak memberi kesempatan pada Old Ox. Sosoknya kembali bersinar dan muncul di atas Old Ox. Tombak di tangannya menghantam lagi. Tubuh Old Ox jatuh dalam garis lurus dan membuat lubang yang dalam di tanah. Sapi tua menjerit kesakitan. Ketika ia muncul lagi, Zichen sudah berada di depannya. Tangannya mencengkeram tanduk sapi tua dan melemparkannya ke bahunya. Ledakan. Ledakan. Medan perang bergeser dari langit ke tanah. Menghadapi Zichen yang kuat, Old Ox tidak memiliki ruang untuk melawan. Tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan tanah. Banyak tulangnya yang patah. Sapi tua itu menjerit dengan sedih. Di hadapan manusia, dia sudah menggunakan semua metodenya. Dia tidak punya kartu truf lagi, tetapi dia masih tertindas. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut, karena di wilayah ini, dia yang tak terkalahkan, sebenarnya sedang ditindas oleh manusia. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Sapi tua akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur nafas dan berteriak keras. Ia kini dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Menghadapi manusia, ia tidak punya ruang untuk melawan. Manusia di depannya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi ia tidak merasakan niat membunuh dari manusia itu. Ia masih ingat apa yang dikatakan manusia tadi. Ia ingin manusia itu menjadi tunggangannya. Dalam keadaan normal, Old Oks tentu saja tidak akan setuju. Namun sekarang setelah ia menggunakan semua kemampuannya, ia masih ditekan. Begitu manusia itu berhasil menembus alam Yuan bumi, kekuatan tempurnya tentu akan jauh lebih kuat. Manusia seperti itu memenuhi syarat untuk membuat Old Oks berkompromi. Sapi tua berkompromi, tetapi dia tidak berkompromi. Dia melempar sapi tua ke bahunya berulang kali. Sapi tua pusing, melihat bintang-bintang dan batuk darah. Teriakan melengking dan permohonan belas kasihan terdengar di hutan yang terbakar. Teriakan itu berlangsung selama setengah jam. Setelah setengah jam, tangisan itu akhirnya menghilang. Tangisan itu menghilang karena si sapi tua pingsan setelah dibanting ke tanah. Zichen terengah-engah, menggunakan kekuatan puncaknya untuk melempar seekor lembu seukuran gunung membutuhkan banyak energi. Angin harum bertiup, Su Mengyao datang ke sisi Zichen dan mengambil sapu tangan untuk menyekak keringat di dahinya. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah. Su Mengyao menarik Zichen ke samping. Keduanya duduk di atas batu besar dan menatap Old Oks. Tiba-tiba, Su Mengyao terkekeh. Apa yang kamu tertawakan? Zichen menatap Su Mengyao. Aku menertawakan si sapi tua itu. Dia pasti sangat tertekan bertemu denganmu. Mungkin dia punya ilusi di hatinya. Siapakah binatang bermutasi yang sebenarnya? Si sapi tua itu benar-benar pantas dihajar. Saat mereka sedang mengobrol, sapi tua tiba-tiba bergerak dan perlahan terbangun. Saat terbangun, dia masih linglung. Tubuhnya gemetar, dan dia baru bisa menstabilkan dirinya setelah beberapa saat. Dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan kemudian dia memikirkan manusia yang menakutkan itu. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga sapi tua. Ketika sapi tua mendengarnya, ketakutan kembali muncul di matanya. Dia menoleh dan melihat manusia itu duduk di atas batu besar. Aku tidak akan bertarung lagi, aku tidak akan bertarung lagi. Sapi tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Zichen berkata, kau tahu tempatmu. Lupakan saja. Lagi pula, aku lelah. Sekarang, apakah kau ingin ikut denganku, atau kau ingin aku membawamu dengan paksa? Setelah berkata demikian, Zichen melambaikan tangannya, lalu sebuah kereta hitam pun muncul. Tubuh Oletox sebesar 10 kereta. Tampaknya mustahil untuk menariknya, tetapi Zichen tidak peduli. Sapi tua gemetar dan ketakutan tampak di matanya, tetapi dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia berkata, aku punya syarat. Apakah ini untuk membalaskan dendam putramu? Tanya Zichen. Sapi tua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sapi kecil bukanlah anakku. Aku hanya menjemputnya. Dia meninggal karena dia terlalu lemah dan terlalu bodoh. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Di pegunungan yang dalam ini, banyak binatang mutan yang kuat mati setiap tahun. Namun selama mereka tidak dibunuh oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi, mereka tidak akan membalas dendam. Tentu saja, ini mengacu pada binatang mutan, bukan manusia. Lalu apa syaratmu? Zichen tidak tertarik dengan cara bertahan hidup binatang bermutasi itu. Aku punya beberapa musuh. Mereka semua ada di alam bumi. Sebelum aku pergi bersamamu, aku ingin menyingkirkan mereka. Zichen mencibir, menyingkirkan mereka adalah kebohongan. Tujuanmu yang sebenarnya adalah mendapatkan paradan. Si sapi tua tersenyum malu, hampir sama saja. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Kau tidak boleh terlalu lemah saat mengikutiku. 1155 Banteng tua itu menarik kereta dan terbang ke langit, membawa Zichen untuk menemukan target pertamanya. Musuh pertama yang mengancam hidupnya dan kematiannya berada 100 ribu mil jauhnya. Sapi tua itu tidak terburu-buru. Ia menarik keretanya maju perlahan-lahan. Sepanjang perjalanan, mereka menjumpai banyak puncak yang mengjulang tinggi. Kadang-kadang, keduanya memberi isyarat kepada Banteng tua itu untuk berhenti. Zichen dan Su mengyau akan berhenti di kaki gunung dan mulai memanjat, mencari sensasi memanjat. Hutan pegunungan ini sangat luas dan sangat dalam. Tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Ada banyak puncak yang aneh dan pemandangannya indah. Ini juga merupakan tempat terbaik bagi para kultifator kuat untuk berkultifasi dalam pengasingan. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan para kultifator kuat dalam pengasingan. Para pembudidaya yang kuat ini tentu saja sangat marah ketika mereka tiba-tiba diganggu. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan sangat marah. Namun, Banteng tua itu bahkan lebih marah. Dia menarik kereta, dan hanya dengan satu tabrakan, dia akan membunuh manusia. Metodenya sangat kejam. Di satu pihak, hal itu terjadi karena sikap buruk orang-orang itu, tetapi yang lebih penting lagi, hal itu terjadi karena Banteng tua itu sedang tertekan. Lagi pula, siapapun akan tertekan ketika Raja Hutan tiba-tiba menjadi tunggangan. Lain kali kamu bertemu manusia, kamu tidak perlu membunuhnya. Zichen mengingatkan. Banteng tua itu mengangguk. Selanjutnya, saat mereka bertemu manusia di tempat terpencil, Banteng tua itu hanya perlu melotot ke arah mereka, dan mereka akan ketakutan. Perjalanan sejauh seratus ribu mil itu ditempuh dalam waktu tiga bulan dengan sering berhenti dan singgah. Melenguh. Di bawahnya ada barisan pegunungan. Banteng tua itu mengaum ke arah barisan pegunungan. Tak lama kemudian, terdengar tawa mengejek. Banteng tua, kau datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Apakah kau di sini untuk mati? Seekor raksasa berlari keluar dari hutan. Ini adalah harimau aneh dengan tatapan dingin di matanya. Setelah melihat Banteng tua menarik kereta, mata harimau itu langsung dipenuhi dengan keheranan. Banteng tua, apa yang kau lakukan? Harimau aneh itu sangat terkejut. Berhentilah bicara omong kosong. Si Banteng tua ini akan berangkat dalam beberapa hari untuk menjelajahi dunia. Hari ini, aku datang khusus untuk membunuhmu. Si Banteng tua mendengus. Bunuh aku. Banteng tua, kau bercanda, kan? Tapi karena kau di sini, aku jadi tidak perlu repot-repot mencarimu. Sebaiknya kau tinggal saja. Mata harimau aneh itu dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen dan Su mengyau keluar dari kereta. Dia melirik harimau aneh di udara dan bertanya, musuh bebuyutan yang kamu bicarakan adalah dia. Benar sekali, itu dia, kata Banteng tua itu. Dia bukan satu-satunya orang di sini. Ada juga beruang hitam. Apakah itu targetmu? Tanya Zichen lagi. Beruang hitam. Sapi tua terkejut ketika mendengar ini, sementara ekspresi harimau aneh berubah. Aku merasa dia bersikap bermusuhan padamu, jadi dia pastilah targetmu. Zichen melihat ke bawah ke arah hutan dan berteriak, Hei, beruang itu, kau juga harus keluar. Hutan di bawah berguncang dan runtuh saat angin kencang bertiup. Seekor beruang besar terbang ke langit. Ketika Banteng tua itu melihat beruang besar itu, pupil matanya mengecil saat dia berseru. Itu kamu. Kalian berdua benar-benar bersekongkol. Old Ox, kami belum mendatangimu, tetapi kau datang kepada kami atas kemauanmu sendiri. Apakah ini para pembantu yang kau bawa? Mereka hanya dua manusia tahap asal mula. Old Ox, kau semakin memburuk. Black Bear mencibir. Hentikan omong kosongmu. Bunuh bosku dulu, teriak Old Ox. Bos, kau benar-benar mengakui manusia tahap asal mula sebagai bosmu. Siker bautua, kau benar-benar aib bagi kami para binatang mutan. Kata beruang hitam dengan nada meremehkan. Dia hanya mengakui saya sebagai bosnya. Saya belum menyetujuinya, kata Zichen. Manusia, hentikan omong kosongmu. Coba aku lihat apa yang kau punya. Beruang hitam bergegas menuju Zichen. Cahaya kemasan muncul di sekitar tubuh Zichen saat ia mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Tepat saat beruang hitam hendak mencapainya, ia menghentakkan kakinya ke depan. Ledakan. Energi yang melonjak-melonjak. Kekosongan itu hancur oleh hentakan kaki Zichen, dan tubuh beruang hitam itu jatuh ke tanah. Dengan satu tendangan, Zichen menendang beruang hitam itu. Mati. Strain Tiger melihat bahwa Black Bear dipukul mundur dengan satu serangan. Dia juga meraung dan bergegas menuju Zichen. Ledakan. Kali ini, Zichen mengangkat telapak tangannya dan menekan ke bawah. Dengan suara keras, tubuh Yi Hu terbanting ke tanah. Dua serangan, dua binatang mutan berhasil dipukul mundur. Beruang. Manusia ini sangat kuat. Ayo kita bekerja sama. Harimau itu meraung, lalu terbang ke langit bersamaan dengan beruang hitam dan menyerbu ke arah Zichen. Zichen mengepalkan tangannya dan memukul mereka satu persatu. Itu sederhana dan langsung. Ledakan. Ledakan. Dua suara keras terdengar berturut-turut. Harimau aneh menjerit dan jatuh. Ada lubang di tubuhnya. Black Bear tidak terluka. Dia hanya terdorong ke belakang akibat benturan. Beruang ini punya senjata bumi untuk bertahan, Old Ox mengingatkan. Cahaya hitam menyala di tubuh beruang hitam seolah-olah dia mengenakan baju besi hitam. Dia menatap Zichen dengan keterkejutan di matanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia biasa di tahap asal mula bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Lakukan segala cara. Suara Strain Tiger yang rendah dan marah terdengar. Black Bear mengangguk. Cahaya hitam di sekelilingnya menjadi lebih terang. Kemudian, ia berubah menjadi manusia jangkung. Black Bear mengenakan baju besi. Itu adalah senjata bumi. Strain Tiger juga berubah menjadi manusia. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Tentu saja, pedang panjang itu juga merupakan senjata bumi. Membunuh. Dengan senjata bumi, keduanya penuh percaya diri. Untuk ketiga kalinya, mereka bergegas menuju Zichen. Zichen mengepalkan tinjunya lagi. Sepasang sarung tinju hitam muncul di tinjunya. Ketika keduanya sampai padanya, Zichen mengepalkan tangannya dan meninju. Cahaya kemasan menyala dan kekuatan dahsyat jatuh pada Strain Tiger. Pedang panjang di tangan Strain Tiger terhantam keras dan hampir terlepas dari tangannya. Kemudian, tinju lainnya menghantam dadanya terlebih dahulu. Of! Strain Tiger batuk darah dan terpental. Adapun beruang hitam, dia dikirim terbang oleh skypiercer milik Zichen sebelum dia bisa mencapainya. Melihat medan perang di depan, meskipun Old Ox sudah siap secara mental, dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Zichen benar-benar terlalu kuat. Dia sangat kuat dan sangat kuat. Sebelumnya, mereka berdua mengejek dan mengejek Zichen. Sekarang, mereka terkejut. Ketakutan tumbuh di hati mereka dan mereka ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa pergi. Setelah mengatakan itu, mata Zichen memancarkan niat membunuh. Cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi semakin menyelaukan. Pada saat yang sama, kekuatan esensi, energi, dan jiwanya meningkat ke puncak. Ledakan! Ledakan! Getaran itu disertai dengan teriakan yang menggema di langit. Darah berceceran di langit. Menghadapi Zichen, kedua binatang buas itu tentu saja tidak bisa melarikan diri. Hanya kematian yang menunggu mereka. Zichen menusup tubuh Strain Tiger dengan Skypiercer miliknya dan mengangkatnya. Kemudian, dia menghancurkan tubuh Strain Tiger dengan satu pukulan. Tubuh Strain Tiger hancur. Bayangan jiwa di dalamnya diseret keluar oleh Zichen. Dia menyegelnya dengan energi dan mengubahnya menjadi bola emas. Setelah kematian Yi Hu, pedang panjangnya berubah menjadi gigi tajam. Pertahanan beruang hitam dihancurkan oleh Zichen. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat itu menghancurkan tubuhnya. Hanya sepotong kulit beruang hitam yang tersisa, begitu pula dengan kenangan jiwa yang sengaja diekstraksi oleh Zichen. Si banteng tua turun dari langit. Pertama-tama ia mengumpulkan dua inti dalam. Kemudian, ia berlari di depan Zichen dan bertanya dengan nada mengjilat, Bos, untuk apa Anda menginginkan kenangan jiwa ini? Zichen melirik ke arah si banteng tua dengan penuh arti dan berkata, tentu saja untuk mencari ahli penempaan dan melihat apakah dia dapat menggabungkan kenangan jiwa ke dalam senjata bumi untuk menempa senjata roh bumi yang sebenarnya. Ketika si banteng tua mendengar itu, pikirannya tiba-tiba bergetar. Ia begitu takut hingga hampir terjatuh ke tanah. Gigi ini milik harimau aneh, dan gigi ini juga mengandung niat jiwa harimau aneh. Jika gigi ini benar-benar menyatu dengannya, gigi ini akan menjadi senjata roh bumi yang lengkap. Semua ini hanyalah tebakan Zichen. Mengenai apakah sekte abadi memiliki metode seperti itu atau tidak, Zichen tidak tahu. Menyingkirkan kedua benda itu, Zichen menatap si banteng tua dan berkata, baiklah, saatnya mencari yang berikutnya. Si banteng tua menganggup dengan gembira. Kemudian, dia membawa Zichen untuk mencari target berikutnya. Namun, di sepanjang jalan, mereka masih berhenti dan berjalan. Setelah maju beberapa puluh ribu mil, si banteng tua sangat berhati-hati. Dia juga memberitahu Zichen bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di sini dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Saat melangkah ke area ini, Zichen juga merasakan aura berbahaya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa setelah berjalan di hutan sekian lama, dia akhirnya bertemu dengan binatang mutasi alam kekosongan. Alam asal bumi terbagi menjadi beberapa alam. Di antara alam-alam tersebut, asal bumi adalah istilah umum. Asal usul surga, asal usul bumi, asal usul manusia. Asal usul manusia juga merupakan istilah umum di sini. Istilah ini mewakili eksistensi di bawah asal usul bumi. Di antara mereka, ada beberapa alam. Adapun asal usul bumi, istilah ini juga merupakan istilah umum untuk alam. Istilah ini dibagi menjadi asal usul bumi setelah menghindari kesengsaraan petir. Alam ini merupakan asal mula bumi yang paling lemah. Alam ini juga merupakan asal mula bumi normal yang paling umum. Berikutnya adalah alam kekosongan dan alam realitas. Ketika Zichen berada di benua timur, keberadaan yang mencuri prasasti pedangnya di wilayah klan petir adalah seorang ahli alam kekosongan. Keberadaan semacam ini jauh melampaui asal bumi dan dapat dengan mudah membunuh Zichen. Sedangkan untuk alam realitas, menurut Xing Daoli, keberadaan di level ini sudah pergi ke dunia lain. Dunia ini tidak akan mampu mempertahankan kekuatan yang dibutuhkan oleh seorang ahli alam realitas. Pada saat ini, keberadaan di hutan kemungkinan besar adalah binatang mutasi alam kekosongan. Zichen tidak menyangka akan bertemu dengan binatang seperti itu di sini. Meski berhati-hati, rencana awalnya untuk bertarung sampai ke kedalaman hutan hancur total. Di tempat ini, Zichen bahkan tidak tertarik untuk bermain-main. Dia takut mengganggu keberadaan semacam ini. Setelah memberi isyarat kepada Old Bull untuk mempercepat laju, mereka berdua dengan cepat tiba di lokasi kedua. Kali ini, seekor serigala salju muncul. Ia memiliki temperamen yang keras. Setelah melihat si banteng tua, ia tidak mengatakan apa-apa dan bergegas ke arahnya. Kemudian, Zichen melangkah maju dan mereka berdua mulai bertarung. Lawan-lawan Old Bull semuanya berada pada level yang sama dengannya atau sedikit lebih lemah darinya. Dengan kecepatannya yang ekstrim, Zichen tidak takut lawan-lawannya akan melarikan diri. Selain itu, dengan kekuatan serangannya yang kuat, ia dapat dengan mudah menghabisi lawan-lawannya. Dalam dua tahun, Zichen menghabisi semua lawan Old Bull. Total ada tujuh binatang mutasi elemen tanah. Namun, dua yang terakhir jelas tidak mengenali Old Bull. Ketika mereka melihat Old Bull, mereka tercengang. Setelah itu, si banteng tua masih ingin mencari musuhnya, tetapi dihentikan oleh Zichen. Dengan si banteng tua menarik kereta, Zichen dan Su mengyau terus berjalan di hutan. Mereka melihat gunung-gunung dan sungai-sungai, pemandangan indah lautan pepohonan, dan memahami aturan-aturannya. Perjalanan ini memakan waktu total 50 tahun. Selama 50 tahun ini, Zichen tidak merasakan adanya aturan. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia perlahan memahaminya. Ketika mereka melewati sebuah desa terpencil, Zichen tiba-tiba mendengar percakapan di bawah. Kau bilang bahwa kekuatan gaibmu maha kuasa dan dapat memindahkan gunung serta mengisi lautan. Apakah itu bohong? Seorang penduduk desa menatap seorang biksu dan bertanya. Bohong, apakah biksu malang ini perlu berbohong? Biksu itu merasa bangga tetapi juga sedikit tidak puas. Kau tidak berbohong. Mengapa banteng itu terbang di langit? Sambil berbicara, penduduk desa itu menunjuk ke langit. Biksu itu mengangkat kepalanya dan melihat seekor banteng tua terbang di langit. 1156 Suara biksu itu terdengar lembut bagi penduduk desa, seperti sedang berbicara. Namun, saat mencapai langit, suaranya seperti guntur yang menggetarkan langit dan mengaduk-aduk angin dan awan. Banteng tua di langit itu berhenti dan menatap manusia kecil di bawahnya. Ia ingin menginjak-injaknya sampai mati. Itu dia, suara sumengyao terdengar dari kereta. Itu dia, bul, ayo turun. Suara Zichen terdengar dari kereta. Sapi jantan tua itu turun dari langit dan penduduk desa di bawahnya ketakutan. Mereka mundur jauh-jauh. Biksu itu menatap banteng tua itu dan berkata dengan keras, Dasar banteng tua, terbang di langit tanpa alasan. Kau memaksaku untuk bertindak. Baiklah, baiklah. Hari ini, aku akan mengakhiri latihanku lebih awal dan memberimu pelajaran. Biksu itu hendak bergerak ketika tiba-tiba ia melihat peraturan berkedip pada banteng tua itu. Ia mengangkat alisnya dan berkata, Oh, aku tidak tahu kalau kau banteng tua dengan basis kultivasi. Bisa membuat banteng tua sepertimu menarik kereta, sepertinya orang di kereta itu berstatus tinggi. Ekspresi serius dan hitmat tampak di mata Biksu yang bersikap acuh-ta'acuh itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari kereta. Kita semua berlatih di dunia fana, memahami aturan dan menerobos. Kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kamu di sini untuk menipu. Mendengar suara itu, Biksu itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap kereta itu dengan heran. Pada saat yang sama, dia bergumam, itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Zichen berkata, Aku tidak ingin terlalu kebetulan, tapi itulah kenyataannya. Zichen menarik Su mengyau keluar dari kereta dan berkata, Dulu kamu curang. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu masih curang. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin memahami aturan curang? Bah, aku jadi bertanya-tanya siapa yang menyebalkan sekali. Jadi itu kamu. Kenapa kamu harus mencari lembu untuk menarik keretamu? Dan lembu itu malah terbang di langit dengan cara yang mencolok. Tahukah kamu bahwa itu sangat memalukan? Biksu itu melotot ke arahnya. Saya senang melakukannya. Melihat percakapan antara keduanya, ketakutan di mata penduduk desa perlahan menghilang. Dari percakapan itu, mereka tahu bahwa keduanya saling mengenal. Mereka semua terkejut. Di hati penduduk desa, Biksu itu adalah pembohong besar. Namun, mereka tidak menyangka pembohong ini memiliki teman yang bisa terbang. Baiklah, kalian sudah tidak bertemu selama puluhan tahun. Jarang sekali bertemu lagi, jadi berhentilah berdebat. Su Mengyao melihat kedua orang yang sedang mengobrol dan tidak sabar untuk menceritakan apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Dia menyelam mereka. Huff. Biksu itu mendengus dingin dan mengumumkan kemenangannya. Mereka bertiga meninggalkan desa kecil itu dan berjalan menuju hutan. Sapi tua itu mengikuti di belakang. Di hutan, Su Mengyao menyalakan api dan memanggang daging untuk mereka berdua. Zichen mengeluarkan sedikit anggur dan memberikannya kepada Biksu itu. Meskipun Biksu asli itu berani dan tidak terkendali, dia sangat berprinsip. Dia tidak makan daging atau minum. Namun, sejak dia memasuki reruntuhan sekte Buddha, sedikit prinsip yang tersisa akhirnya menghilang. Dagingnya dimasak dan anggur pun disajikan. Sang pendeta menggigitnya dan bertanya dengan heran, Daging apa ini? Enak sekali. Zichen tertawa dan berkata, Daging babi. Sang Biksu berkata, Saya menanyakan kebenaran. Apa yang kukatakan benar? Babi hanyalah mutan tingkat bumi perdana. Kulitnya keras dan dagingnya tebal. Butuh banyak usaha untuk membunuhnya. Kau bahkan belum berhasil menembus level itu dan kau masih punya waktu untuk mencari binatang mutan tingkat bumi utama untuk dibunuh. Sambil berbicara, Biksu itu melahap daging itu. Zichen melirik Biksu itu dan berkata, Kamu juga belum berhasil menembus level itu, tetapi kamu masih punya waktu untuk berbuat curang. Biksu itu berkata dengan keras, Sudah kubilang, aku sedang berlatih. Lagi pula, jika aku ingin menerobos, aku sudah melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu bukan aturan yang kuinginkan, jadi aku tidak menerobos. Biksu itu menatap Zichen dengan bangga. Zichen berkata dengan tenang, Aku juga. Biksu itu tertegun. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Zichen. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia mulai makan dan minum. Zichen melambaikan botol anggur di tangannya ke arah Biksu itu dan berkata, Makanlah sepuasnya. Ini satu-satunya makanan. Setelah selesai, kau boleh pergi. Biksu itu menatap Zichen dan bertanya, Kenapa kau tidak mau berlatih denganku? Zichen berkata, Orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Jika kamu benar-benar ingin pergi bersamaku, Maka aku harus mempertimbangkan untuk menyerah pada si banteng tua dan menggunakanmu untuk menarik kereta. Apa? Kau ingin aku menarik kereta? Suara Biksu itu langsung meninggi dan menjadi sangat tajam. Mengyau dan aku ingin memahami dao alam. Kami tidak kekurangan apapun. Jika kau ingin mengikuti kami, Maka kami hanya bisa membiarkan si banteng tua pergi dan kau bisa menjadi tunggangan kami. Zichen tersenyum. Bah, kau ingin aku menjadi tungganganmu. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Perjamuan berakhir di tengah keributan. Setelah perjamuan, Biksu itu menepuk pantatnya dan pergi. Mereka berdua telah hidup selama puluhan tahun. Mereka meninggalkan dunia kultifator dan memasuki dunia fana. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui perubahan di dunia kultifator. Terlebih lagi, dao hukum yang mereka berdua cari berbeda. Dalam proses pelatihan, mereka tentu tidak akan bertemu, Jadi tidak perlu bagi mereka untuk berpergian bersama. Tentu saja, mereka tetap perlu makan bersama. Setelah pendeta itu pergi, mereka berdua berangkat lagi. Mereka telah berjalan selama lima puluh tahun. Kemudian, lima puluh tahun lagi berlalu. Seratus tahun telah berlalu. Sudah lebih dari seratus sepuluh tahun sejak Zichen meninggalkan Sekte Wuji. Longhu belum juga bangun. Si banteng tua menjadi semakin cakap sebagai seorang pekerja. Karena sudah lama tidak bertemu, Dia sesekali mengobrol dengan Su Mengyao dan Zichen. Dia perlahan-lahan mengetahui prestasi Zichen selama seratus tahun terakhir. Dia semakin terkesan dengannya. Setelah seratus tahun berlatih, hati mereka yang lelah berangsur-angsur dibersihkan. Keadaan pikiran mereka berubah sekali lagi dan menjadi sangat tenang. Zichen bahkan menyalahkan dirinya sendiri ketika mengingat pembunuhan yang telah dilakukannya. Ia merasa bahwa membunuh orang belum tentu merupakan cara terbaik untuk mendekati kebenaran. Itulah perubahan dalam pikirannya. Mereka berdua menemukan sebuah lembah besar yang berjarak 2000 li dari pegunungan. Lembah itu sangat luas dengan pemandangan yang indah. Ada air, bunga, dan beberapa binatang kecil. Tempat ini lumayan. Kenapa kita tidak menginap di sini saja? Su Mengyao sangat gembira sambil melirik ke arah lembah. Mereka berdua telah melakukan perjalanan selama lebih dari seratus tahun. Mereka tidak hanya berjalan tanpa tujuan. Mereka juga akan berhenti di beberapa tempat dengan pemandangan yang indah. Baiklah, mari kita cari tempat untuk membangun gubuk kayu. Kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Zichen juga sangat puas dengan tempat ini. Mereka berdua mendarat di lembah. Su Mengyao berlari dengan gembira ke sisi sungai dan menyelam ke dalam air tanpa alas kaki. Dia menyaksikan ikan-ikan bermain di air. Zichen berteriak dari jauh, Sekarang, mari kita bagi pekerjaan. Kamu buat makanan? Aku akan mencari bahan untuk membangun gubuk. Su Mengyao berbalik dan tersenyum. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Zichen dan berkata dengan nakal, Mengerti. Zichen pergi menebang pohon dengan kapak yang berat. Su Mengyao terus bermain di air. Sedangkan si banteng tua, dia pergi bermain sendiri. Gubuk itu selesai dalam waktu setengah hari. Selain itu, Zichen juga menggunakan batu-batu besar untuk membuat beberapa perabot. Ia bahkan menggunakan bambu untuk membangun halaman. Ada sebuah meja batu kecil di halaman dengan dua bangku batu kecil di sampingnya. Su Mengyao juga memanfaatkan waktu ini untuk memetik buah-buahan liar di hutan terdekat. Ini adalah makan siang mereka. Zichen dan Su Mengyao tinggal di lemba itu dalam waktu yang lama. Tidak ada orang luar yang mengganggu mereka. Mereka bagaikan pasangan abadi yang sedang menikmati hidup mereka sendiri. Lemba itu sangat luas dan dikelilingi oleh pegunungan. Ada air di lemba itu. Ada bunga dan tanaman di tepi air dan ikan di dalam air. Ada juga beberapa jejak kaki manusia di sini. Di kaki gunung beberapa mil jauhnya, ada sebuah desa kecil. Penduduk desa mencari nafkah dengan berburu. Lemba kecil ini menjadi tempat peristirahatan mereka saat mereka masuk jauh ke dalam hutan. Hal itu karena gunung-gunung dan sungai-sungai di sini sangat jernih dan ikan-ikannya sangat gemuk. Namun, lemba itu sangat dalam dan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus mengeluarkan banyak tenaga. Oleh karena itu, meskipun ada orang di sini, mereka semua adalah penduduk desa yang kuat dan lincah. Yang lainnya hanya bisa berdiri di puncak dan mendesah saat mereka melihat ke lembah. Baru-baru ini, ketika penduduk desa sedang berburu, mereka menemukan bahwa ada sebuah halaman kecil di lembah tersebut. Halaman tersebut dianggap sebagai tamu tak diundang. Penduduk desa yang waspada tidak turun ke bawah, tetapi berdiri di puncak untuk menonton. Mereka melihat seorang wanita muda dari jauh. Ia berpakaian putih dan berjalan di atas air seperti orang abadi. Ia bertelanjang kaki dan kulitnya seputih salju. Penampilannya sangat memukau. Penduduk desa langsung tercengang. Selain wanita yang seperti peri, mereka juga melihat seorang pria tampan. Dia memegang kapak besar di tangannya. Dengan ayunan kapak, dia bisa membelah gunung. Itu abadi. Yang satu bisa berjalan di atas air dan yang lain bisa membelah gunung dengan ayunan kapak. Mereka pasti abadi. Sudah ku bilang lembah ini luar biasa. Dulunya disebut lembah para dewa. Sekarang, lembah ini akhirnya menarik para dewa. Baiklah, ku katakan padamu, aku sudah minum air di sana. Airnya sangat manis dan dapat menyembuhkan ratusan penyakit. Dua makhluk abadi, seorang pria dan seorang wanita. Mereka pasti pasangan abadi yang turun ke dunia fana. Tak lama kemudian, berita tentang para dewa di desa kecil itu pun menyebar. Banyak orang pergi ke puncak untuk melihat para dewa. Penduduk desa memperhatikan mereka dari jauh. Zichen dan Su Mengyau tidak peduli. Keduanya terkadang bermain catur di atas meja batu, terkadang mengapung di permukaan, dan terkadang bermain di air. Setelah penduduk desa memastikan bahwa ada makhluk abadi di sini, setiap kali lewat sambil berburu, mereka akan bersujud ke arah lembah, memohon perlindungan dari para makhluk abadi. Anehnya, setelah itu penduduk desa pergi berburu ke gunung, dan hasil panen semakin banyak, dan bahaya pun berkurang. Dulu, sering ada binatang buas di gunung, tetapi sejak para dewa datang dan mereka tunduk kepada mereka, binatang buas dan binatang buas menghilang. Sebaliknya, jelas ada lebih banyak binatang kecil di pegunungan di sekitarnya. Setelah menemukan masalah ini, penduduk desa menjadi lebih menghormati lembah dewa. Selama tahun baru, mereka akan mengambil beberapa barang dan meletakkannya di luar lembah untuk menunjukkan bakti kepada kedua dewa tersebut. Tinggal di pegunungan, Su Mengyau lambat laun menjadi nakal. Ia akan mengambil barang-barang yang dibawa penduduk desa sebagai tanda baktinya. Zichen, lihat, buah-buahan ini sudah habis di pegunungan dekat sini, tapi mereka masih ada. Su Mengyau mengambil beberapa buah yang menyerupai kristal dan menunjukkannya kepada Zichen. Tentu saja, dia hanya bisa melihat dan tidak diperbolehkan memakannya. Sekarang Su Mengyau juga menjadi sedikit rakus dan suka makan buah-buahan. Zichen tidak terkejut dengan fenomena ini dan tidak punya pendapat. Satu-satunya yang punya pendapat mungkin adalah si banteng tua. Pada saat yang sama ketika semakin banyak orang abadi di gunung, ada juga seekor banteng tua. Banyak penduduk desa mencoba menangkap banteng tua itu dan membawanya kembali ke peternakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa gunung itu begitu sunyi. Peningkatan hasil panen mereka bukan disebabkan oleh kedua orang abadi itu, tetapi oleh banteng tua yang telah menerima wasiat dari orang abadi itu. 1157 Su Mengyau telah dipuja sebagai dewa selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, dialah yang memberi instruksi kepada lembu tua itu, jadi dia telah melindungi desa selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, kehidupan penduduk desa berubah drastis. Penduduk desa menjadi lebih kaya dan para pemuda menikahi banyak wanita dari desa lain. Populasi desa meningkat pesat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, hasil panen mereka tidak berkurang. Selain itu, ada juga beberapa penduduk desa yang menemukan beberapa tanaman obat spiritual berkualitas tinggi. Tanaman obat ini dapat dijual di pasar dengan harga yang cukup tinggi. Alasan utama mengapa ada tanaman obat di pegunungan adalah karena lembu tua itu. Karena lembu tua itu telah mencapai batas asal bumi, bahkan jika dia menyembunyikan oranya, langit dan bumi akan merasakannya. Akibatnya, energi spiritual langit dan bumi di daerah tempat dia berada akan menjadi sangat padat. Setelah sepuluh tahun, ketika penduduk desa berpikir tentang apakah mereka harus bergabung untuk melakukan pengorbanan besar bagi para dewa, suatu hari, penduduk desa melewati lembah itu lagi. Namun, mereka menemukan bahwa rumah kayu itu telah hilang. Kedua dewa itu juga telah hilang. Pada saat yang sama, lembu tua yang ingin ditangkap semua orang juga menghilang. Setelah itu, para dewa tidak pernah muncul lagi. Mereka hanya meninggalkan legenda lembah dewa. Zichen dan Su mengyau tinggal di lembah tersebut selama sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun tersebut, mereka berdua lebih banyak bepergian dan menikmati pemandangan alam yang indah. Selama sepuluh tahun tersebut, mereka berdua tidak dengan sengaja menyebutkan identitas dan wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak menyebutkan apapun tentang aturan. Mereka hanya menggunakan hati mereka untuk merasakan segalanya. Sepuluh tahun kemudian, sepuluh tahun lagi berlalu. Keduanya memanjat tebing, mendaki puncak, menyeberangi sungai, melihat bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, menangkap ikan di sungai, menangkap udang, dan membuat rakit kayu kecil. Selama dua puluh tahun ini, wajah Su mengyau dipenuhi dengan senyum bahagia dan puas. Keduanya berdiri di puncak gunung dan menyaksikan cahaya matahari terbenam menembus awan putih, menerangi langit dan bumi dengan warna merah. Su mengyau dengan senang hati meringkuk dalam pelukan Zichen dan menyaksikan pemandangan di depan mereka. Zichen berdiri di sana dan menatap kosong ke depan. Keduanya diam-diam menyaksikan matahari terbenam dan menyaksikan sinar cahaya terakhir menghilang. Indah sekali, Su mengyau menutup mulutnya dengan kedua tangan dan berteriak kekejauhan. Suaranya bergema di hutan pegunungan. Itu sangat indah. Zichen menganggup dan melihat kekejauhan. Pada saat ini, hatinya sangat tenang, atau bahkan damai. Setelah berjalan di alam selama 120 tahun, ia merasa seolah-olah telah menjadi bagian dari alam. Selama lebih dari 100 tahun, ia tidak pernah bertarung dengan siapapun, juga tidak pernah menggunakan kekuatan esensinya. Ia mengagumi pemandangan yang indah dan menikmati hidup. Ia memahami berbagai pemandangan alam dan keindahan alam yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Keadaan pikiran Zichen juga berubah pada saat itu. Dunia yang penuh dengan alam muncul di hadapannya. Dia melihat alam. Ada kilatan cahaya di lautan kesadarannya. Dia melihat hal-hal di luar alam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Malam pun tiba, Singchen berada di langit, dan bintang-bintang bersinar terang. Namun, cahaya Singchen ini tanpa disadari diselimuti oleh awan gelap. Dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap gulita. Apakah akan turun hujan? Su mengyawo mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan di awan gelap. Dia menoleh dan menatap Zichen dengan kaget. Sila ada di mana-mana? Zichen berbicara lagi. Suaranya terdengar jauh seolah berasal dari zaman kuno. Matanya dalam dan cerah. Tubuhnya mulai bersinar. Di langit, kekuatan sila muncul entah dari mana. Kekuatan sila ini muncul dari segala arah dan berkumpul menuju Zichen. Sebuah dorongan lembut mendorong Su mengyawo ke kejauhan. Sila, kamu merasakan ajaran alam. Su mengyawo terkejut sekaligus gembira. Zichen sekali lagi menatap ke kejauhan, ke tempat di mana matahari telah menghilang. Namun, kali ini, meskipun matanya cerah, tidak ada semangat di dalamnya. Dia mengingat kembali bagian-bagian yang telah dilihatnya dalam seratus tahun terakhir. Ia memikirkan air. Air itu dingin dan tenang. Sebuah batu kecil dapat mengubah tujuan awalnya dan membelah jalannya. Namun, terkadang, gunung pun akan hancur di depannya. Ada air di alam, embun, air sungai, air es, dan air laut. Ada kekuatan di dalam air, kekuatan air. Ada ajaran di dalam kekuatan, ajaran air. Berpikir tentang kolam dan sungai, sila yang berkumpul menuju Zichen tiba-tiba berubah. Ada riak-riak seperti pola air. Ini adalah sila air. Memikirkan danau-danau besar, sungai-sungai yang bergolak, air terjun yang deras, dan ombak yang ganas, lebih banyak sila muncul di sekitar Zichen. Dari jauh, sila air seperti lapisan kain kasa tipis yang menutupi seluruh tubuh Zichen. Saat sila air muncul, aura yang menindas tiba-tiba muncul di langit. Aura ini begitu menindas sehingga membuat orang sulit bernapas. Su Mengyao menatap langit dan ekspresinya langsung berubah. Ini karena kekuatan awan malapetaka saat ini tidak jauh berbeda dari awan malapetaka yang ditarik oleh tetua Gui. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah kekuatan air, kata lain muncul di benak Zichen. Itu adalah kayu. Kayu bisa jadi pohon muda yang lemah yang bergoyang tertiup angin tanpa tekat atau tujuan apapun. Kayu juga bisa jadi pohon yang mengjulang tinggi yang menutupi langit dan luar biasa kokoh. Ada pohon di surga dan di bumi. Ada ajaran dalam kayu, yang dikenal sebagai kekuatan kayu. Kayu adalah pohon kuno yang mengjulang tinggi. Kayu adalah pohon kecil. Kayu adalah sejenis kekuatan. Di antara keluarga bangsawan lima elemen, keluarga mu mengembangkan kekuatan kayu. Zichen telah bertarung dengan keluarga mu berkali-kali. Secara alami, dia merasakan kekuatan kayu. Pada saat ini, kekuatan kayu berangsur-angsur berubah menjadi ajaran di mata Zichen. Ajaran kayu. Selain Zichen, selain sila air, ada juga jenis sila kayu baru. Begitu muncul, ia terjalin dengan sila air. Dengan adanya air dalam sila kayu, kekuatan sila kayu menjadi semakin kuat. Di atas kepalanya, kekuatan awan kesengsaraan meningkat beberapa kali lipat. Langit dan bumi menjadi gelap gulita. Melihat awan hitam di atas kepalanya, wajah Sumengyao menjadi pucat. Dia tidak bisa berdiri tegak. Awan kesengsaraan ini benar-benar terlalu menakutkan. Dengan puncak gunung ini sebagai pusatnya, binatang buas dalam radius puluhan mil merasakan aura yang mengerikan. Mereka merasakan bahaya dan segera melarikan diri. Jauh di puncak gunung, seberkas cahaya berkelebat. Itu adalah banteng tua yang menarik kereta. Pada saat ini, dia sedang melihat Zichen di puncak gunung lainnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya memiliki dua jenis sila. Si banteng tua kehilangan ketenangannya dan berteriak. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang dunia telah terbalik saat ini. Setelah merasakan sila-sila air, sila-sila kayu muncul dalam pikiran Zichen. Semua ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh Zichen. Itu adalah kesadaran yang diperolehnya setelah bertahun-tahun dengan tenang memandangi gunung dan pemandangan. Hari ini, ketika mereka muncul bersama, mereka menjadi sila-sila kayu. Pikirannya hanya memikirkan apa yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun. Ia tidak menyadari perubahan yang terjadi setelah air dan kayu menyatu. Tepat saat kedua jenis sila itu berubah, sebuah kata tanpa sengaja muncul di lautan kesadaran Zichen. Kata ini muncul tiba-tiba, seolah-olah lahir secara alami. Kata ini adalah api. Itu adalah kekuatan api. Itu adalah ajaran api. Pertama, air. Kemudian, kayu. Di antara kelima elemen, air adalah kayu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengalaman Zichen selama bertahun-tahun. Selama ada air, kayu akan tumbuh subur. Pohon-pohon akan tumbuh subur dan bunga-bunga akan indah. Air melahirkan kayu. Kayu melahirkan api. Meskipun ajaran api muncul tiba-tiba, masih ada jejak yang bisa diikuti. Dua binatang iblis itu bertarung sampai mati di hutan. Salah satu binatang iblis itu menyemburkan api dari mulutnya. Itu adalah banteng api bertanduk tunggal. Lawannya sangat kuat. Ia memiliki aura es yang dapat meredam api. Api itu sama sekali tidak dapat melukainya. Itu adalah burung biru yang bermutasi. Namun, banteng api menunjukkan kelemahannya di saat yang genting. Ia membakar hutan di bawahnya. Semua pohon di hutan terbakar oleh api. Hutan menjadi lautan api. Kekuatan api menjadi semakin kuat. Dengan bantuan kekuatan api yang dahsyat, banteng api menghancurkan burung biru. Hari itu, Zichen mengagumi kecerdasan banteng api. Namun, hari ini, kayu melahirkan api. Itulah ajaran api. Prinsip api antara langit dan bumi mulai berkumpul menuju Zichen. Setelah menyatu dengan tubuhnya, prinsip-prinsip itu akan cocok dengan kekuatan kayu. Kemudian, kekuatan api akan menjadi lebih kuat. Dengan tiga sila api, Su Mengyau tidak dapat lagi melihat tubuh asli Zichen. Dia hanya dapat melihat sosok yang samar-samar. Di langit, awan kesusahan menekan tiga meter lagi. Tekanan awan kesusahan menyebar hingga puluhan mil. Aura berbahaya mengguncang sekeliling. Semua kultifator kuat di dekatnya merasakan tekanan. Wajah mereka berubah drastis. Mereka mendonga dan melihat awan kesengsaraan. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekuatan dari berbagai ajaran api. Seseorang sedang menerobos ke level bumi utama. Menarik ajaran api, ini adalah tanda terobosan ke level bumi utama. Tapi mengapa awan kesengsaraan begitu menakutkan? Ada banyak binatang iblis di hutan. Selain binatang iblis, ada juga kultifator kuat yang sedang menyendiri. Mereka semua merasakan ketidaknormalan awan kesengsaraan. Mereka berubah menjadi cahaya dan terbang menuju awan kesengsaraan. Mereka berhenti pada jarak yang mereka anggap aman dan melihat ke bawah ke awan kesengsaraan. Ada sebuah puncak gunung. Ada seseorang berdiri di puncak itu. Namun, tidak seorang pun dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat sila api yang mengelilinginya. Tiga sila, dia sebenarnya memiliki tiga sila api. Siapakah orang ini? Dia benar-benar dapat memahami tiga sila api sekaligus. Menakutkan? Benar-benar menakutkan. Dengan tiga sila api, begitu dia berhasil menembus level tersebut, kekuatan tempurnya akan meningkat tanpa batas. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang selevel dengannya yang dapat melakukan apapun padanya. Di kejauhan, banyak orang dan binatang iblis muncul. Di antara mereka, ada juga makhluk yang telah menyeberang ke tingkat bumi utama. Mereka memandang Zichen, yang memiliki tiga sila api, dan wajah mereka berubah serius. Tapi hanya tiga sila api. Kayu dibakar oleh api. Setelah terbakar, kayu berubah menjadi tanah. Api melahirkan tanah. Selain tiga sila api, ada sila bumi. Dengan perubahan seperti itu dalam sila api, jika Zichen masih tidak bisa merasakan prinsip lima elemen, dia pasti benar-benar bodoh. Api melahirkan bumi. Itulah yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, ia telah mengambil jalan pintas dari lima elemen. Bumi merupakan asal mula segala sesuatu, dan melahirkan segala sesuatu. Begitu sila api muncul, ada perasaan agung dan berat. 1158 Su Mengyao telah berlatih dengan Zichen selama lebih dari seratus tahun. Selama periode ini, Zichen telah berhasil memahami hukum karena kata-kata Sing Daoli. Su Mengyao berada di sampingnya saat itu. Selama 120 tahun berikutnya, mereka berdua menjelajahi dunia, merasa dekat dengan alam. Sekarang, Zichen sekali lagi memahami kekuatan hukum. Su Mengyao, yang kemampuan pemahamannya tidak lebih buruk dari Zichen, tidak memperoleh apapun. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat mata Zichen yang tak bernyawa dan kekuatan hukum yang muncul di tubuh Zichen satu demi satu, dia mengerti. Pada saat ini, hatinya terhubung erat dengan Zichen. Dia dapat dengan jelas merasakan semua yang dirasakan Zichen. Selama bertahun-tahun, mereka berdua tidak memiliki rahasia apapun. Oleh karena itu, apapun yang dipahami Zichen, Su Mengyao tentu saja juga memahaminya. Zichen melihat air lalu kayu. Su Mengyao juga melihatnya. Dia juga melihat pertarungan antara banteng api dan burung biru hari itu. Dia melihat kayu dari lima elemen yang melahirkan api. Su Mengyao menatap Zichen dengan linglung. Matanya yang cerah perlahan kehilangan kilaunya. Dia tampak telah menyatu dengan Zichen. Apapun yang dilihat Zichen, dia melihatnya. Ketika hukum bumi keempat muncul di tubuh Zichen, Su Mengyao juga melihat hukum bumi. Dia bahkan melihat hukum logam setelah bumi. Su Mengyao melihat kekuatan lima elemen di hadapan Zichen. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Namun, dia tidak memahaminya. Dia tidak langsung menarik hukum itu ke tubuhnya. Sebaliknya, dia menanamkannya di dalam hatinya. Pemahaman tentang kekuatan lima elemen itu seperti benih yang terkubur dalam-dalam di hati Su Mengyao, menunggu untuk berkecambah di masa depan. Fluktuasi misterius muncul di tubuh Su Mengyao. Namun, fluktuasi ini menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa makhluk yang merasakannya, tetapi mereka mengira itu adalah ilusi. Dibandingkan dengan Zichen saat ini, Su Mengyao sangat tidak mencolok. Oleh karena itu, semua orang sama sekali mengabaikannya. Di tubuh Zichen, tipe keempat dari kekuatan pembengkokan aturan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika orang banyak melihat ini, ekspresi mereka berubah. Terkejut, neri, lalu kasihan. Memahami empat jenis hukum adalah hal yang langka di dunia. Begitu mereka berhasil menembusnya, kekuatan tempur mereka akan meroket. Namun, banyak orang yang hadir telah berhasil menembus ke tahap asal bumi. Tentu saja, mereka tahu betapa kecilnya peluang untuk berhasil menembusnya dalam keadaan seperti itu. Dia terlalu serakah. Tiga sudah batasnya. Sekarang setelah dia memahami empat, dia pasti sudah mati. Dia memiliki potensi untuk menjadi Earth Prime yang sangat terkenal, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Huh, dia memang orang yang cerdas karena bisa memahami aturan dan punya peluang untuk membuat terobosan. Tapi kenapa dia tidak bisa memikirkan semuanya dengan matang? Aku tidak mengerti. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang optimis tentang peluang Zichen. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Zichen masih memiliki peluang untuk membuat terobosan setelah menerima empat jenis hukum. Ini terlalu menakutkan. Bos Zichen benar-benar menakutkan. Sapi tua terkejut ketika melihat pemandangan ini. Empat jenis kekuatan pembengkokan aturan bukanlah batas kemampuan Zichen. Pada saat ini, ia tengah memahami tahap asal mula bumi. Dengan bantuan tahap asal mula api, pemahamannya menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, ia berhasil memahami tahap asal mula bumi. Seorang lelaki tua muncul dari udara tipis. Dia berdiri di bawah awan kesusahan dan menatap Zichen dengan ekspresi terkejut. Hanya dalam seratus tahun, kau telah memahami kekuatan pembengkokan aturan lainnya. Selain itu, itu adalah kekuatan pembengkokan aturan lima elemen. Pemahamanmu memang mengerikan. Tapi ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, pujian lelaki tua itu berubah menjadi teriakan dingin. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Zichen. Berhenti, jangan pahami kekuatan pembengkokan aturan lima elemen. Orang tua itu tentu saja Xing Daoli. Dia berteriak dan bergegas menuju Zichen. Dengan empat jenis kekuatan pembengkokan aturan, peluang Zichen untuk bertahan hidup sangat tipis. Jika dia menerima lima jenis kekuatan pembengkokan aturan, bahkan Xing Daoli tidak akan optimis dengan peluang Zichen. Menghadapi situasi seperti itu, hal yang benar untuk dilakukan adalah mengambil inisiatif untuk menyerah. Kemudian, ketika dia siap, dia akan menarik kekuatan pengendali aturan dan menerobos. Perkataan Xing Daoli terdengar oleh orang-orang di kejauhan. Mereka terkejut. Mereka mengira bahwa Yefutian sudah luar biasa bisa memahami empat jenis kekuatan pembengkokan aturan. Namun siapa sangka bahwa ia akan memahami lima jenis kekuatan pembengkokan aturan dan mengumpulkan kekuatan pembengkokan aturan lima elemen. Namun, Xing Daoli masih terlambat selangkah. Ketika dia berteriak dan mencoba mendekati Zichen, sudah ada cahaya kemasan di tahap asal bumi. Itu adalah tahap asal logam. Di antara langit dan bumi, kekuatan pengendalian aturan emas muncul dan berkumpul menuju Zichen. Pada saat ini, kekuatan pembengkokan aturan lima elemen dari tahap asal logam, kayu, air, api, dan tanah berkumpul dan kelima warna menyatu dengan sempurna. Di langit, awan hitam juga berubah dalam sekejap. Awan berubah menjadi merah darah, dan tekanannya menjadi puluhan kali lebih kuat. Bahkan para kultifator tahap asal bumi yang berdiri di bawah awan kesengsaraan gemetar karena aura ini. Aura ini memancarkan kekuatan ilahi penghancur dunia. Aura ini membuat orang gemetar. Para kultifator tahap asal mula bumi tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan mundur jauh. Sedangkan para kultifator tahap asal mula manusia, mereka sudah ketakutan. Suatu kekuatan dahsyat langsung mendorong Sumeng Yao mundur, membangunkannya dari keadaan misterius itu. Setelah bangun, dia melihat awan kesusahan di langit telah berubah warna. Ekspresinya berubah drastis, dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Xing Daoli sudah bergegas menuju Zichen. Namun, pada saat ini, petir yang mengerikan turun dari awan berwarna merah darah. Petir ini memancarkan cahaya merah darah. Meskipun tidak ada kekuatan pembengkokan aturan di atasnya, itu tetap saja menakutkan. Petir berwarna merah darah itu tidak melesat ke arah Zichen. Sebaliknya, petir itu melesat ke arah Xing Daoli yang sedang mendekati Zichen. Enyah! Xing Daoli berteriak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk petir berwarna merah darah. Aliran energi menerobos petir itu dan menghancurkannya. Di kejauhan, ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu siapa lelaki tua yang tiba-tiba muncul itu. Namun, ia dapat menghancurkan petir berwarna merah darah hanya dengan mengangkat tangannya. Tentu saja, ia adalah sosok yang menakutkan. Tepat saat dia menghancurkan petir, petir lain turun dari langit. Sasarannya masih Xing Daoli. Xing Daoli mengangkat tangannya dan menunjuk lagi. Petir itu menghilang. Xing Daoli tampak sangat santai saat menghancurkan petir yang mengerikan itu. Namun, di saat berikutnya, beberapa petir muncul di langit. Petir itu bahkan lebih kuat. Xing Daoli meraung dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan petir tersebut. Namun, lebih banyak petir turun. Selain itu, kekuatan petir yang dipancarkan dari petir ini membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Kecuali Zichen, yang dikelilingi oleh kekuatan lima elemen, bahkan Xing Daoli mengerutkan kening. Ada ketidakpuasan di wajahnya. Apa yang terjadi? Xing Daoli mengangkat kepalanya dan menatap langit. Auranya tiba-tiba melonjak. Petir yang memenuhi langit dibubarkan oleh auranya. Aura kuat yang puluhan kali lebih kuat dari petir sebelumnya muncul di dunia ini. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Lalu, mereka berteriak ketakutan. Heaven Origin, ini adalah aura dari pembangkit tenaga Heaven Origin. Ya Tuhan, lelaki tua ini ternyata adalah seorang ahli asal surga. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita benar-benar akan memiliki pembangkit tenaga listrik asal surga di sini. Namun, awan kesengsaraan telah muncul. Bisakah dia melindungi orang itu? Semua orang sangat terkejut. Sapi tua juga sama. Namun, hatinya dipenuhi dengan fanatisme. Bos Zichen benar-benar mengenal seorang ahli asal surga. Dia memang luar biasa. Pada saat ini, Zichen dikelilingi oleh kekuatan lima elemen. Kekuatan lima elemen memancarkan lima warna. Itu seperti telur besar, dan Zichen berada di tengah telur. Kekuatan lima elemen berkumpul. Mereka saling memperkuat dan menahan. Mereka menjadi sangat stabil. Zichen mulai memahami sepenuhnya kekuatan lima elemen. Dia sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Awan kesengsaraan berwarna darah di langit terprovokasi. Awan itu mulai bergulung dengan keras. Kemudian, kilatan petir berwarna darah turun lagi. Kali ini, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan Heaven Origin. Ini adalah petir yang sunyi. Hanya awan kesusahan yang bergulung di langit. Tidak ada suara guntur. Namun, petir jenis ini bahkan lebih kuat. Karena kamu tidak mau, aku akan memukulmu sampai kamu mau. Sing Daoli meraung. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya terang membuat orang tidak dapat membuka mata. Semua orang tanpa sadar menutup mata. Saat mereka menutup mata, aura kekerasan muncul di antara langit dan bumi. Sebuah pedang panjang muncul di tangan kanan Sing Daoli. Cahaya terang keluar dari pedang panjang itu. Ada beberapa kultifator alam asal bumi yang hadir. Ada juga beberapa yang memiliki senjata bumi. Namun, saat mereka melihat pedang panjang itu, mereka merasakan aura yang ribuan kali lebih kuat dari senjata bumi mereka. Mereka tidak perlu menebak. Mereka tahu tingkat senjata pedang panjang itu. Senjata spiritual surga, itu juga senjata surga. Sing Daoli bukan hanya seorang ahli asal surga, tetapi juga seorang ahli yang memiliki senjata surga. Saat dia memegang pedang panjang di tangannya, di mata semua orang, Sing Daoli berubah menjadi langit dan bumi. Pada saat ini, dia adalah langit dan bumi yang sebenarnya. Dia memegang pedang dan menebasnya ke arah langit. Langit terbelah oleh pedang itu. Banyak petir berwarna darah hancur oleh pedang itu. Pada saat yang sama, pedang itu melesat ke langit, langsung menuju awan kesusahan berwarna darah. Pedang itu masih tidak bersuara. Namun, pedang itu berhasil memotong setengah awan kesengsaraan, memperlihatkan ruang kosong yang gelap gulita di balik awan kesengsaraan itu. Kerumunan orang berteriak ketakutan. Pemandangan di hadapan mereka terlalu mengerikan. Namun, saat awan malapetaka menghilang, awan itu kembali mengembun. Terlebih lagi, kali ini, awan itu bahkan lebih mengerikan. Selain sebagian kecil yang masih mengunci Zichen, sisa awan malapetaka itu mengunci Sing Daoli. Ayo, kita lihat siapa yang mati duluan. Sing Daoli meraung. Ia mengumpulkan kekuatannya lagi dan menebas ke arah langit. Serangan pedang ini menghancurkan petir dan memecah bagian lain awan kesengsaraan. Seperti sebelumnya, awan kesusahan itu mengembun lagi tepat setelah menghilang. Namun, kali ini, suara gemuruh Guntur tiba-tiba terdengar dari awan kesusahan yang sunyi itu. Guntur bergemuruh, suaranya dalam dan jauh. Awan kesengsaraan berwarna merah darah menekan beberapa kaki dari langit, dan tekanan yang kuat dan mengerikan menyebar bersamanya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin aku mengalami kesengsaraan surgawi lagi? Sing Daoli mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ekspresinya berubah drastis. Tidak diketahui apakah itu karena marah atau takut. Bagaimanapun, tangan yang memegang pedang mulai bergetar. Sebelum petir di langit jatuh, dia menggertakkan giginya dan dengan kejam menebas langit beberapa kali. Cahaya pedang melesat ke langit bagaikan air terjun, menghancurkan awan kesengsaraan yang baru saja terbentuk. Kali ini, Sing Daoli tahu bahwa ia telah benar-benar membuat petir itu marah. Ia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Ia berbalik dan pergi. Namun, serangan sebelumnya telah memberi Zichen cukup waktu. Jika Zichen mengambil kesempatan untuk mundur, dia pasti bisa bertahan hidup. 1159 Sing Daoli mempertaruhkan bahaya mengalami kesengsaraan surgawi lainnya untuk memberi waktu bagi Zichen. Menurutnya, Zichen akan memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk secara paksa menyebarkan kekuatan lima elemen dan memahaminya nanti. Namun, Zichen tidak menyerah. Dia tidak hanya tidak menyerah untuk memahami, dia bahkan memahami hukum lain di luar kekuatan lima elemen. Kekuatan kelima unsur tersebut merupakan kekuatan alam. Hal ini tidaklah salah, karena segala sesuatu di dunia ini berada dalam kelima unsur tersebut. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa kekuatan alam adalah kekuatan kelima unsur itu terlalu sembarangan. Pada saat ini, kekuatan lima elemen membentuk lingkaran sempurna di sekitar Zichen. Lingkaran ini seperti kulit telur, melindungi Zichen di dalam. Kekuatan lima elemen berputar di sekelilingnya. Saat berputar, Zichen menjadi tenang dan memahami. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan lima elemen sebagai fondasi untuk memahami kekuatan alam lainnya. Melihat cahaya lain di luar lima warna, Xing Dao Li terdiam. Yang lain juga terdiam. Xing Dao Li terdiam karena tak berdaya, sedangkan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, dalam hal bakat, Zichen tidak diragukan lagi telah melampaui 99 persen ahli di benua Tianwu dan berdiri di puncak benua. Sejak kemunculan kultifator pertama di dunia, menelusuri kembali ratusan juta tahun yang lalu, sangat sedikit orang yang mampu memahami kekuatan lima elemen dan kekuatan alam di luar kekuatan lima elemen. Namun sekarang, Zichen telah memahaminya. Tidak ada keraguan tentang bakatnya. Namun, pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa bahaya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang tidak dapat dilewati. Meskipun Sumengyao sudah bangun, dia masih bisa merasakan dengan jelas semua yang dirasakan Zichen. Jika Zichen meninggal hari ini, maka Sumengyao akan memahami kekuatan alam di masa depan. Gila! Ini orang gila! Orang gila sejati! Huh, sayang sekali! Di kejauhan, manusia dan binatang buas mendesah. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Zichen dapat melewati kesengsaraan surgawi. Di luar kekuatan lima elemen, ia berhasil memperluas kekuatan aturan lainnya. Ini semua adalah aturan yang sangat tidak penting, tetapi jumlahnya lebih dari selusin. Lebih dari selusin hukum kecil, selain lima hukum unsur, pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, mereka tidak lagi menyesali atau mendesah. Mereka hanya menghitung aturannya. Bahkan jika Zichen meninggal hari ini, mereka akan mengingat momen ini. Mereka akan mengingat kultifator ini yang telah memahami lusinan aturan pada saat yang sama. Selain logam, kayu, air, api, dan tanah, ada juga angin, hujan, guntur, dan awan. Ini juga merupakan empat hukum alam lainnya. Selain lima hukum elemen, hukum angin juga muncul di sekitar Zichen. Seperti angin sepoi-sepoi, hukum angin muncul di luar lima hukum elemen dan dianggap sebagai keberadaan yang murni. Semua orang sangat terkejut hari ini, sehingga ketika mereka melihat hukum angin, hanya ada sedikit keterkejutan di wajah mereka. Kemudian, jumlah hukum di hati mereka bertambah satu. Setelah angin datanglah awan, dan setelah awan datanglah hujan, Zichen telah memahami tiga dari empat hukum, tetapi dia belum memahami guntur. Namun, ada banyak hukum utama di dunia, dan Zichen telah memahami banyak di antaranya. Melihat dunia dan mengejar sejarah, dia bisa merasa bangga. Hukum petir tidak muncul dalam waktu yang lama, dan pemahaman Zichen secara bertahap berakhir. Pemahaman hukum saat ini telah mencapai lebih dari seratus tahun. Namun, kemunculan banyak hukum minor, serta angin, hujan, dan awan, dapat dianggap sebagai suatu kebetulan. Namun, kebetulan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai keberuntungan, karena semakin banyak hukum yang ada, semakin kuat kekuatan bencana guntur, yang menunjukkan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tanpa peluang untuk bertahan hidup, hal itu akan sia-sia, tidak peduli berapa banyak hukum yang dipahami seseorang. Mata Zichen berangsur-angsur menjadi cerah dan jernih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Awan kesusahan yang awalnya hitam di langit berubah menjadi merah darah, lalu hitam darah. Pada saat ini, dengan penambahan puluhan hukum, awan kesusahan di langit menjadi berwarna-warni. Awan kesengsaraan berwarna-warni ini seperti pelangi yang menutupi langit. Dunia yang gelap gulita mulai memancarkan cahaya warna-warni. Guntur dan kilat yang sebelumnya tidak muncul mulai menyambar awan kesengsaraan, dan thunder mite yang besar pun muncul. Namun, saat ini, tidak ada yang mengira bahwa ini adalah thunder mite biasa. Thunder mite yang membuat para kultifator Eartly Origin Realm gemetar benar-benar ilahi. Itu memang ilahi karena saat dia merasakan ribuan guntur dan kilat, Zichen tiba-tiba mendapat ilusi bahwa ada kuil dewa petir yang melayang di atas kepalanya. Bencana petir ini sangat menakutkan, dan Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewatinya. Untungnya, dia tidak mempersiapkan diri untuk itu. Hukum alam terbentuk, tetapi hanya kekuatan guntur yang hilang. Sebagai seniman bela diri guntur, ini adalah fakta yang tidak dapat diterima Zichen. Oleh karena itu, ini masih bukan hukum yang diinginkannya. Di langit, di antara awan-awan kesusahan yang berwarna-warni, guntur ilahi sedang bergemuruh. Zichen perlahan menundukkan kepalanya, dan tatapannya menyapu orang-orang di kejauhan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa kasihan, dan itu sangat rumit. Zichen mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit, dan banyak hukum berputar di atas ujung jarinya. Semua orang di kejauhan membuka mata lebar-lebar, siap menyaksikan pertempuran yang akan datang. Mereka telah menghafal jumlah hukum yang telah dipahami Zichen. Jumlahnya 48. Pada saat ini, mereka masih harus menghitung berapa banyak sambaran petir yang akan menimpa Zichen. Semua orang memandang Zichen, menunggu dia melewati masa kesusahan. Akan tetapi, situasi ini tentu saja tidak akan terjadi, karena Zichen tidak berencana untuk melewati kesengsaraan itu. Karena melewati ujian berat itu berarti kematian, dan kalaupun tidak melewatinya, masih ada kesempatan untuk selamat. Ini adalah solusi yang langsung terpikir olehnya setelah ia tahu bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Meskipun ada unsur keberuntungan dan perjudian, siapa yang memintanya untuk memahami begitu banyak hukum sekaligus? Terlebih lagi, Zichen curiga kalau semua ini sudah diatur dengan sengaja, karena dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia bisa memahami begitu banyak hukum. Namun, entah disengaja atau tidak, dan apakah hukum dunia benar-benar menginginkannya mati, dia hanya punya satu cara untuk bertahan hidup sekarang, yaitu mundur. Emosinya tidak banyak berubah, tetapi hatinya dipenuhi penyesalan, dan dia diam-diam mengutuk langit yang jahat karena telah menyakitinya. Dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan berteriak, bubar. Teriakan ini bagaikan guntur ilahi yang meledak di langit. Seolah-olah kata-kata itu diikuti oleh hukum, dan membawa kekuatan ilahi yang besar dan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Bencana petir yang telah lama terjadi di langit perlahan menghilang setelah kata, bubar. Tekanan yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Tidak ada seorang pun yang mengalami kesengsaraan. Segala sesuatu yang baru saja terjadi bagaikan ilusi, mimpi. Tapi benarkah demikian? Sekalipun semua orang telah terkejut dan ngeri berkali-kali sebelumnya, serta sudah kebal terhadap situasi tak terduga, pada saat ini, melihat kesengsaraan petir menghilang, ekspresi mereka berubah lagi, dan kali ini, perubahannya sangat besar. Semua orang tahu apa artinya menghilangkan kesengsaraan petir. Ini berarti hukum akan menjadi bumerang, dunia tidak akan menoleransinya, dan ini berarti kematian yang sesungguhnya. Menurut pendapat semua orang, kesengsaraan Zichen adalah jalan yang benar. Meskipun peluang untuk bertahan hidup tidak tinggi, masih ada secerca harapan. Namun, jika dia menyerah pada hukum, hanya ada satu jalan, kematian. Oleh karena itu, semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa dia memilih bunuh diri daripada mengambil risiko. Faktanya, Zichen sedang mempertaruhkan nyawanya. Pilihan Zichen menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak mengerti, tetapi Sumeng Yao mengerti. Xing Daoli tampaknya telah menebak sesuatu, dan ekspresinya berubah. Awan kesengsaraan di langit menghilang, dan lusinan kekuatan nomologis di bawahnya pun menghilang. Mereka awalnya lembut dan protektif terhadap Zichen, tetapi sekarang, mereka menjadi kasar. Seolah-olah penjaga yang paling setia di dunia tiba-tiba menjadi penjahat paling kejam. Mereka memegang senjata di tangan mereka, dan sebelum tuan mereka bisa bereaksi, mereka melancarkan serangan paling ganas terhadap tuan mereka yang tidak curiga dan tidak berdaya. Tubuh sempurna dikenal sebagai bentuk fisik manusia yang terkuat. Namun, di bawah serangan hukum, tubuh yang kuat ini seperti selembar kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sebuah bilah nomologis menebas, dan tanda berdarah muncul di tubuh Zichen. Bilah nomologis lainnya menebas, dan tanda berdarah lainnya muncul di tubuh Zichen. Setiap hukum langsung berevolusi menjadi sekitar 3.000 hingga 5.000 bilah nomologis. Zichen telah memahami 48 hukum dalam sekejap, dan jumlah bilah yang langsung diwujudkan oleh hukum tersebut tidak terhitung banyaknya. Selain itu, yang lebih mengerikan lagi adalah hukum yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen. Hukum-hukum tersebut memancarkan 5 warna, yang melambangkan perpaduan sempurna dari 5 elemen. Mereka menerobos pertahanan Zichen lebih cepat dan meninggalkan luka yang lebih dalam di tubuhnya. Setelah satu bilah nomologis menembus pertahanannya, bilah nomologis lain mendarat di tempat yang sama, menyebabkan lukanya semakin dalam lagi. Kemudian, bilah nomologis ketiga, keempat, kelima, kesepuluh, dan Ken menebas luka yang sama. Hampir seketika, tempat yang sama diserang oleh puluhan hingga ratusan serangan. Luka yang awalnya tidak kecil langsung membesar. Of. Hukum-hukum itu berkelebat dan lengan Zichen pun terputus. Namun, pada saat yang sama, banyak bilah-bilah nomologis menebas lengannya, seketika mengubah lengan yang terputus itu menjadi ketiadaan. Of. Lengan kedua meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi ketiadaan lagi setelah bilah nomologis lewat. Adegan ini terjadi sangat cepat, tetapi di mata para kultifator, itu seperti film gerak lambat. Mereka melihat setiap adegan dengan jelas, dan bahkan cara setiap bilah nomologis disapu sangat jelas. Mereka melihat lengan Zichen meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Mereka juga melihat kaki Zichen menghilang dalam sekejap. Mereka melihat serangan balik dari kekuatan nomologis dan betapa mengerikannya itu. Pada saat yang sama, mereka juga melihat wajah Zichen. Wajahnya sangat tampan. Namun, di alam ini, yang menarik perhatian semua orang bukan lagi ketampanannya, melainkan temperamennya. Pada saat ini, wajah Zichen menarik perhatian semua orang karena ketenangan di wajah dan matanya. Inilah ketenangan, ketenangan yang disertai keyakinan, bukan sekadar pengunduran diri karena menunggu kematian. Namun, pada saat ini, semua orang tidak mengerti dari mana datangnya keyakinan Zichen. Apakah dia masih mengira bahwa keajaiban akan terjadi dan dia tidak akan mati? Zichen tidak tahu apakah dia akan mati, tetapi pertama-tama dia merasakan sakit yang disebabkan oleh ribuan bilah tajam yang menebas tubuhnya. Dia merasakan setiap bagian tubuhnya meninggalkan tubuhnya dan merasakannya menghilang. Dia tampak tenang saat itu, tetapi sebenarnya dia sangat gugup. Hal ini dikarenakan ia tidak yakin apakah bilah nomologis itu akan menghancurkan kesadaran jiwanya terlebih dahulu atau apakah kesadaran jiwanya akan merasakan luka-luka pada tubuhnya terlebih dahulu dan menyalakan api kehidupan. Tubuh Zichen terbagi menjadi dua bagian. Kemudian, bagian bawah tubuhnya menghilang, begitu pula bagian atasnya. Hanya kepalanya yang tersisa. 1.160. Ribuan hukum menebas tubuhnya, dan Zichen hancur hingga tak bersisa tanpa ketegangan apapun. Zichen menghilang dari dunia. Meskipun semua orang sudah menduga akan terjadinya adegan ini, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia meninggal begitu saja. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan mengambil risiko. Mengapa dia memilih mundur ketika dia punya kesempatan untuk maju? Dia menguasai 48 hukum. Dengan bakatnya, dia dapat tercatat dalam catatan sejarah dan menjadi legenda. Namun, pilihannya tidak memuaskan dan bertentangan dengan jalur kultivasi orang kuat. Semua orang menghela nafas dan merasa kasihan padanya. Ribuan hukum langsung menghancurkan Zichen, tetapi itu tidak berarti bahwa Zichen telah mati. Ketika tubuh Zichen menghilang dan kekuatan hidupnya lenyap, Longhu yang tertidur dalam kehampaan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak terbangun, tetapi seberkas kekuatan kehidupan tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya dan melayang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, secercah kekuatan kehidupan juga mengalir keluar dari Sekte Wuji tempat para naga tertidur. Kedua gumpalan kekuatan kehidupan itu melewati kehampaan dan menyatu di suatu tempat. Tenaga hidup Zichen yang baru saja hilang bertemu dengan dua gumpalan tenaga kehidupan, dan api kehidupan pun menyala kembali. Awan malapetaka di langit menghilang, dan orang-orang di bawah berseru dan mendesah. Tidak seorang pun menyadari bahwa sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di tempat Zichen meninggal. Titik cahaya itu sangat lemah, seratus kali lebih lemah dari cahaya kunang-kunang. Tidak akan terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Ada secercah kekuatan kehidupan mengalir di titik cahaya yang lemah itu, dan seiring mengalirnya kekuatan kehidupan, titik cahaya itu berangsur-angsur membesar dan tampak seperti nyala api. Api itu membesar, dan fluktuasi tenaga kehidupan menjadi kuat. Su Mengyao tidak percaya bahwa Zichen telah meninggal, meskipun ia melihat Zichen menghilang dengan matanya sendiri. Matanya menatap ke tempat Zichen menghilang tanpa berkedip. Tak lama kemudian, ia melihat titik cahaya itu dan melihatnya membesar dan membesar, lalu memancarkan fluktuasi kekuatan hidup. Matanya langsung berbinar. Dia tahu bahwa Zichen masih hidup. Tak lama kemudian, api itu membesar hingga seukuran kepalan tangan, dan fluktuasi kekuatan hidup terpancar sepenuhnya. Semua orang merasakannya. Orang-orang yang hendak pergi dari kejauhan melihat api itu, dan wajah mereka langsung dipenuhi rasa terkejut. Apa itu? Api? Mengapa ada api di sana? Api yang memancarkan aura kehidupan. Mungkinkah orang ini belum mati? Mungkinkah jiwanya masih ada di dunia ini? Tatapan semua orang tertuju pada bola api itu saat mereka melihatnya berangsur-angsur membesar. Itulah api kehidupan. Aku bisa merasakan fluktuasi kehidupan di dalamnya. Ini adalah api kehidupan, api kehidupan yang legendaris. Seseorang menebak apa itu api dan segera kehilangan kendali dan berteriak. Jadi begitulah. Inilah yang diandalkannya. Jika dia tidak mati kali ini, panennya akan sangat besar. Setelah Sing Daoli menyadari kejadian ini, ekspresi kesadaran akhirnya muncul di wajahnya. Ekspresi orang-orang yang tadinya berteriak berubah lagi menjadi kaget dan ngeri karena sesosok tubuh benar-benar muncul di tengah kobaran api yang makin membesar. Api kehidupan mulai membentuk kembali tubuhnya. Pada saat ini, Zichen, yang sudah mulai bersentuhan dengan hukum, dapat merasakan kekuatan hidup yang kuat dari api ini. Dia dapat merasakan hukum kehidupan. Selain hukum kehidupan, Zichen juga merasakan 48 hukum alam. Sama seperti bagaimana ia menyempurnakan hukum alam 100 tahun yang lalu setelah serangan balik pertama, Zichen sekarang menggunakan api kehidupan untuk menyempurnakan hukum-hukum ini. Setelah menyempurnakan hukum-hukum ini, hukum-hukum itu disembunyikan di kedalaman tubuhnya, menunggu hari ketika hukum-hukum itu akan terakumulasi sepenuhnya. Api kehidupan. Dia benar-benar menarik api kehidupan. Tidak heran dia memilih untuk mundur selangkah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tidak mati karena serangan balasan dari begitu banyak hukum. Ini adalah sebuah keajaiban. Melihat sosok yang terbentuk dalam api, semua orang tercengang. Saat sosok Zichen muncul, Su Mengyau melintas di depannya dan berdiri di sana untuk melindunginya. Banteng tua itu juga muncul bersama kereta Perang Hitam. Ia berdiri di samping mereka di udara dan melepaskan aura bumi utama yang kuat di sekelilingnya. Sebenarnya, mereka berdua tidak perlu melakukan itu sama sekali. Dengan adanya Sing Daoli, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah saat ini. Mereka berdiri dan menyaksikan dari jauh. Setelah sehari semalam, api kehidupan perlahan menghilang. Zichen telanjang, tetapi ketika api menghilang, jubah hitam muncul di tubuhnya. Sehari semalam tidaklah cukup bagi Zichen untuk menyempurnakan semua hukum, namun luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Su Mengyau melemparkan dirinya ke pelukan Zichen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zichen tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kali ini, dia benar-benar bermain besar. Namun, dia beruntung karena tidak mati, jadi keuntungannya di masa depan tidak terbatas. Bos, kamu tidak mati bahkan setelah itu. Kamu, kamu benar-benar terlalu kuat. Kata-kata banteng tua itu jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Kau benar-benar ingin aku mati. Zichen menatap banteng tua itu. Bagaimana mungkin? Aku ingin kau hidup. Dengan bos sepertimu, prestasiku di masa depan tidak akan terbatas. Bos, tolong bawa aku dan dukung aku. Si banteng tua yang menarik kereta perang itu tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Aku menantikan hari ketika kamu berhasil mencapai terobosan. Sing Daoli melangkah ke arah Zichen dengan wajah penuh kekaguman. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Zichen mengetahui tentang bantuan Sing Daoli dari Sumengyao dan segera berterima kasih padanya. Sing Daoli melambaikan tangannya dan berkata, Jangan menertawakanku. Aku hanya mencari masalah. Senior, Anda terlalu rendah hati. Zichen tersenyum. Melihat Zichen, Sing Daoli bertanya dengan serius, Kamu bahkan tidak perlu memahami kekuatan alam. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu harus menunggu sampai kamu memahami hukum guntur sebelum menerobos? Mendengar ini, Zichen berpikir serius dan berkata, Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Hanya saja saat aku menerobos, Aku melihat bahwa hukum Dao Agung bukanlah jalan yang ingin aku tempuh. Aku tidak tahu jalan mana yang ingin aku tempuh, Jadi aku terus mencari. Setelah memahami aturannya, Zichen dapat menerobos ke batas asal bumi kapan saja. Namun, setiap kali dia ingin menerobos, Dia akan memikirkan kata-kata pemuda di pemakaman orang suci. Itulah nasihat yang ditinggalkan oleh orang suci, Dan itu memiliki makna yang dalam. Sebelum dia sepenuhnya memahaminya, Zichen tidak akan memilih untuk menerobos. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sing Daoli bertanya lagi. Pahami hukumnya, kata Zichen. Apa gunanya memahami hukum jika tidak bisa menerobosnya? Saya tidak tahu. Namun, jika saya memahami lebih banyak hukum, Saya rasa saya akan tahu jalan mana yang harus saya tempuh. Mendengar ini, Sing Daoli menganggup dan berkata dengan serius, Benar. Kamu tidak akan memilih jalan yang salah. Senior, apa rencanamu? Sing Daoli tersenyum dan berkata, Aku tidak punya rencana apapun. Aku sudah tua dan tidak ada yang menemaniku. Tentu saja, aku hanya bisa pergi ke dunia fana untuk mendapatkan pengalaman. Aku pergi dulu, sampai jumpa lain waktu. Sambil berkata demikian, Sing Daoli melambaikan tangannya dan menghilang dalam sekejap. Setelah Sing Daoli pergi, Para kultifator di sekitarnya juga pergi. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak pergi. Si banteng tua menoleh ke arah kerumunan dan bertanya dengan dingin, Apa? Kalian sudah menonton pertunjukannya. Apakah kalian tinggal di sini untuk bertarung? Tepat pada waktunya, Aku tidak punya tenaga dalam seperti dulu. Aku butuh sedikit untuk mengisinya. Orang-orang ini telah lama menyendiri. Tidak seorang pun dari mereka yang mengenali Zichen. Namun saat ini, Menghadapi provokasi banteng tua itu, Mereka tidak marah. Tentu saja, Itu bukan karena mereka takut pada banteng tua itu, Tetapi karena mereka takut pada kultifator alam asal surgawi Yang telah menghilang sebelumnya. Mereka menatap Zichen dan mengangguk ramah. Kemudian, Mereka pergi. Binatang-binatang dari alam asal bumi itu juga menghilang. Aku memahami kekuatan alam. Saat itu, Tiba-tiba aku merasa bahwa kau ada di sampingku, Tepat di depan mataku. Apakah kau juga memahami sesuatu? Zichen menatap Su Mengyao dan bertanya. Su Mengyao mengangguk dan berkata, Ya, Aku merasakan semua hukum yang kau rasakan. Dan karena kekuatan alam, Aku samar-samar tahu apa itu dao tanpa aksi yang etiril. Setelah mengatakan ini, Su Mengyao menundukkan kepalanya Dan berkata dengan nada meminta maaf, Saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda sekarang. Saya harus menyendiri untuk memahaminya. Sekarang setelah kau memahami kekuatan alam, Saatnya untuk mendapatkan pengalaman di dunia fana. Kau bisa pergi menyendiri sekarang. Bawa Longhu bersamamu. Aku akan membawa banteng tua itu. Zichen membelai rambut Su Mengyao dan berkata, Su Mengyao secara alami pergi menyendiri di kastil waktu milik sekte tanpa batas. Dia membawa Longhu kembali bersamanya untuk mempercepat waktu, Berharap dia akan bangun lebih cepat. Setelah Su Mengyao pergi, Hanya banteng tua dan Zichen yang tersisa. Zichen menyimpan keretanya. Dia tidak ingin banteng tua itu menarik keretanya. Dia akan menunggangi banteng tua itu untuk mendapatkan pengalaman. Namun, sebelum itu, Zichen harus menyempurnakan 48 hukum yang tersisa. Butuh waktu 10 hari baginya untuk menyempurnakan hukum tersebut. 10 hari kemudian, Zichen menunggangi banteng tua dan pergi. Setelah itu, Di dunia fana, Ada seorang kultifator yang menunggangi banteng untuk mendapatkan pengalaman. Zichen tidak memiliki tujuan yang jelas untuk jalan hidupnya, Jadi ia menyuruh banteng tua itu mengembara mengelilingi dunia fana Dan memahami kemanapun banteng itu pergi. Selama ini, Zichen tidak dengan sengaja menjadi pedagang, Juga tidak terus membuka toko. Sebaliknya, Ia berjalan di dunia fana sebagai pengamat. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, Tetapi peperangan antara manusia dan iblis di wilayah suci masih belum berakhir. Di seluruh dunia kultifasi benua Tianwu, Sebagian generasi tua secara bertahap menyembunyikan diri dan memahami hukum, Sementara sebagian generasi muda bangkit dan menonjol. Di antara mereka, Orang yang paling cepat meraih ketenaran tentu saja adalah penjabat pemimpin Sekte Wuji, Sun Ling Er. Sebagai seorang wanita, Dia sangat kuat dan mendukung seluruh Sekte Wuji. Dia memiliki sikap seperti Zichen saat itu. Terlebih lagi, Sebagai murid pertama Zichen, Dia telah mempelajari metode kultifasi yang tercatat dalam buku Surgawi 3 Halaman. Ditambah dengan kultifasi banyak sumber daya, Dia hampir tidak memiliki kelemahan. Selain Ling Er, Lei Ling dan Chen Feng juga menjadi terkenal di benua Tianwu. Sebagian besar ketenaran mereka berasal dari pembunuhan iblis. Di seluruh dunia kultifasi benua Tianwu, Tidak ada pertikaian internal. Semua orang bersatu dan melancarkan serangan balik habis-habisan terhadap iblis. Untuk sementara waktu, Serangan setan berada dalam bahaya yang mengancam. Tak berdaya, Para iblis hanya bisa terus menambah pasukan mereka di dunia iblis. Pada saat yang sama, Mereka mulai memobilisasi para pembudidaya manusia Di bawah yurisdiksi mereka untuk menghentikan serangan pasukan manusia. Pertarungan antara para kultifator benua Tianwu menjadi semakin sengit. Namun, Ini tidak ada hubungannya dengan Zichen. Dia hanyalah manusia biasa sekarang. Dia menunggangi banteng tua itu menuju kota Fana. Kota Fana. Terima kasih. Terima kasih.